Bab 126 Elemen Ringan Nuh akhirnya mengerti alasan instingnya yang saling bertentangan. Bakat, kekayaan, dan elemen langka. Tidak heran dia memiliki begitu banyak pengikut, masa depannya akan luar biasa. Dia melepaskan tangan gadis itu dan berdiri. Aku yakin tidak ada di antara kalian yang ingin digantung telanjang di papan. Para pemuda menggelengkan kepala mereka segera. Bagus, kamu pasti tahu kalau aku kekurangan uang belakangan ini dan ini membuatku sangat dendam. Mungkinkah kamu punya semacam solusi untuk masalahku? Para siswa memahami makna dibalik kata-katanya dan mengeluarkan total 2000 kredit dari perangkat penyimpanan mereka. Nuh mengumpulkan kristal dan mengangguk pada mereka. Hanya satu hal terakhir, kamu adalah seniorku sehingga kamu harus memiliki akomodasi yang lebih baik, kan? Penginapan diputuskan sesuai dengan senioritas siswa dan jarak mereka dari sumber sungai dipilih berdasarkan kekuatan mereka di kelas. Namun, akademi memungkinkan tantangan di antara siswa jika mereka ingin meningkatkan akomodasi mereka. Mereka juga dapat diperjual belikan atau diberikan dengan otorisasi dari kedua bagian yang berkepentingan. Noah tidak benar-benar ingin menantang siswa lain tetapi karena kesempatan itu muncul dengan sendirinya, ia tidak akan menyianyiakannya. Jadi, siapa di antara kamu yang memiliki yang terdekat dengan sumber sungai? Para siswa menoleh untuk melihat salah satu siswa. Nuh tersenyum dan berjongkok ke arahnya. Mahasiswa itu panik dan mulai memohon. Tidak tolong, keluarga ku banyak berinvestasi dalam studiku di sini. Aku harus membayar jumlah yang luar biasa untuk G. Nuh menghentikannya dan menepuk pundaknya sambil menggelengkan kepalanya. Aku tahu, aku tahu. Cinta keluarga penting dalam kehidupan seorang kultifator. Apa yang beberapa hari digantung di depan seluruh akademi sebagai perbandingan. Mahasiswa itu memucat dan mengertakkan gigi. Baik, tapi satu dah. Tendangan memukul wajahnya. Mata Nuh bersinar dengan cahaya dingin ketika dia memusatkan energi mentalnya pada pemuda itu. Suatu hari kamu apa? Aku hanya ingin berkultifasi dalam damai tetapi kamu datang kepadaku mencari masalah. Jika bukan karena peraturan akademi, aku sudah akan membunuh kalian semua. Para siswa gemetaran karena tekanan Nuh. Mereka tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Aku akan memperingatkanmu sekali saja, jika kamu pernah mendekatiku lagi dengan niat buruk. Aku akan dengan senang hati dikeluarkan hanya untuk merasakan kesenangan dari mengambil nyawamu yang tidak berharga. Apakah kita jelas? Tekanan mentalnya meningkat, dapat dikatakan bahwa kekuatan lautan kesadarannya tidak tertandingi di antara mereka yang seusia dengannya. Satu demi satu, para siswa perlahan menganggup dan Nuh melepaskan tekanan. Karena kita memiliki pemahaman, saya katakan bahwa kita dapat kembali ke akademi. Kisah kami adalah bahwa kamu disergap oleh Harimau Sun dan aku beruntung menyelamatkanmu. Karena kamu sangat berterima kasih kepadaku, kamu memutuskan untuk memperlakukan aku dengan akomodasi anda, oke? Beberapa dari mereka mencoba mengeluh tetapi tekanannya terbuka lagi. Kamu tahu, aku terbuka untuk saran. Misalnya, untuk apa ceritamu ketika kamu selesai denganku? Aku tidak percaya kamu punya nyali untuk membunuhku. Mereka gemetaran, dengan tenang menerima kondisinya dan Nuh membantu mereka berpakaian. Gadis-gadis itu menangis tanpa akhir dan anak-anak lelaki itu hanya memperlihatkan tatapan iri ketika melihat Nuh mendandani para wanita. Nuh benar-benar tidak peduli sepanjang waktu. Apa gunanya menjadi tampan ini jika kamu sangat lemah? Untungnya, saya bukan seorang pemula total tentang wanita. Dia telah hidup selama lebih dari 40 tahun secara keseluruhan. Bahkan tanpa mempertimbangkan kepribadiannya yang menyendiri, tubuh gadis-gadis muda itu tidak menarik baginya. Ketika dia selesai mendandani semua siswa, Nuh mengeluarkan sebagian pakaiannya dari cincin luar angkasa dan mengikatnya untuk membentuk karpet besar. Lalu dia melemparkan siswa ke atasnya sementara Eko keluar dari tubuhnya. Seorang pemuda dan seekor kelelawar besar membawa sepuluh siswa dengan anggota tubuh patah melewati hutan Aroliak. Langkah mereka lambat tetapi dalam setengah hari mereka berhasil mencapai gerbang Akademi. Nuh meletakkan tokennya di tanah dan lorong terbuka. Eko kembali ke tubuhnya dan Nuh perlahan membawa karpet yang penuh sesak ke tanah Akademi. Samuel masih menunggu di sana dengan seringai di wajahnya yang berubah dengan ekspresi heran ketika dia melihat hasil dari penyergapan. Nuh melihatnya dan tersenyum. Ah, kalau bukan pewaris keluarga mulos. Kemarilah dan urus murid-murid malang ini yang untungnya aku selamatkan. Aku punya masalah kecil untuk dihadiri yang satu ini. Nuh meraih salah satu yang memiliki akomodasi terbaik dan tanpa sadar membawanya ke gedung tempat ia pertama kali menerima token. Samuel menunggu Nuh pergi sebelum mendekati kelompok siswa yang mengalami gangguan. Mereka memiliki semua anggota tubuh mereka patah dan beberapa dari mereka kehilangan banyak gigi di mulut mereka. Ah, apa yang terjadi? Dia tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan itu. Para siswa menundukkan kepala mereka sampai salah seorang gadis berbicara dengan suara lembut. Dia asteris mengendus asteris menyelamatkan kita dari sekawanan Harimau Sun. Dan ceritanya jelas dibuat, bagaimana mungkin sekelompok binatang ajaib peringkat tiga mengalahkan sepuluh siswa akademi yang buruk itu. Samuel tidak sebodoh itu dan menjawabnya. Katakan apa yang terjadi. Aku akan melaporkan semuanya kepada seorang guru dan kita akan menghancurkannya. Waktu itu, salah satu siswa laki-laki yang menjawab. Lupakan, Samuel. Orang itu berkelahi seperti setan dan dia bahkan punya ruang untuk menahan diri. Dia bahkan tidak menggunakan asap hitam yang kau bicarakan. Aku hanya ingin menjauh darinya. Sementara itu, Nuh telah tiba di depan wanita tua yang memberinya token. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia berbicara dengan nada skeptis terhadap siswa di punggung Nuh. Kamu yakin, Ken Omon, mau menukar penginapanmu dengan milik fans? Ken menjawab dengan lembut. Ya saya yakin. Wanita itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tolong token Anda. Bagian bawah formulir. Bab 127. Itu malam dan Nuh sedang membudidayakan diam-diam. Tujuh pusaran ada di punggungnya, terus-menerus menyerap nafas dingin dan gelap dan mendorongnya ke dantiannya. Di depan dantiannya, pusaran lain berputar di antara kedua tangannya, menerima lebih banyak lagi nafas dari lingkungan. Proses melatih kedua dantian dan tubuhnya pada saat yang sama cukup melelahkan bagi lautan kesadarannya dan bahkan tekanan pada dantiannya tidak dapat diabaikan. Namun, Nuh bertahan. Ketika fajar tiba, Nuh membuka matanya. Kenam energi mentalnya habis dan dia tidak merasakan apa-apa selain kelelahan dari latihan intensif tetapi dia sudah terbiasa dengan itu. Satu bulan telah berlalu sejak acara dengan siswa lain dan Nuh tidak pernah mengendur. Dia menempati kamar barunya dan memanfaatkan kepadatan, nafas, yang lebih tinggi dengan mengelola praktik dalam teknik pusaran gelap dan tubuh yin pada saat yang bersamaan. Dia harus meninjau kembali jadwal latihannya karena dia harus beristirahat setelah menghabiskan sepanjang malam dengan cara itu. Kemajuan tubuh saya lebih baik dari yang saya prediksi. Karena saya sudah berada di puncak tingkat bawah, saya seharusnya bisa mendapatkan peringkat 4 sebelum saya berusia 20. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa peningkatan cepatnya adalah karena metode Seven Hills. Nuh berbaring di tempat tidurnya dan hendak tidur sebentar ketika dua ketukan keras terdengar dari pintu masuk. Masalah, tidak mungkin di dalam lingkungan akademi. Dia pergi untuk membuka pintu hanya untuk diserang oleh bau terburuk yang pernah dia rasakan. Muntah, minuman keras, kencing, kotoran, keringat, semua bau ini tercampur bersama untuk menciptakan aroma paling menjijikan di dunia. Nuh tanpa sadar memegangi hidungnya dan melihat penyebab bau itu. Ada seorang pria parubaya di depan pintunya. Dia memiliki rambut panjang dan berminyak, janggutnya keriting dan penuh kotoran. Ketombe ada di mana-mana di wajahnya tetapi, bukannya putih, itu berwarna kuning coklat karena keringat berbau yang terus-menerus keluar dari pori-porinya. Pakaiannya compang kemping dan penuh lubang, Nuh mengenali beberapa noda gelap pada mereka yang mengeluarkan bau lebih bau. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sebuah toples besar penuh anggur ada di salah satu tangannya dan, di punggungnya, sebuah ransel compang kemping digantung nampak kosong. Nuh bingung dan bertanya dengan tangan masih di hidungnya. Kamu adalah. Lelaki itu mengendus-endus dan membersihkan sisa-sisa lendirnya dengan lengan tangannya yang bebas, menambahkan noda gelap lagi di pakaiannya. Aku adalah profesor yang kamu minta. Kamu adalah fans, kan? Aku di sini untuk mengajarimu tentang metode penempaan elemental. Nuh mendengar kata-katanya tetapi masih ragu-ragu. Dia mengambil tokennya dan, yang mengejutkan, itu menyatakan bahwa guru yang dimintanya telah tiba di akademi. Tuan Ivor. Pria itu mengangguk. Betul. Butuh sedikit waktu bagi Nuh untuk menerima situasi itu. Pada akhirnya, dia hanya menjauh dari ambang pintu dan membungkuk dengan ringan. Silakan masuk. Ivor agak terkejut dengan sikapnya dan memasuki penginapan, duduk di lantai di sebelah pintu masuknya. Akomodasi baru Nuh lebih mewah daripada yang sebelumnya. Ada tiga kamar dengan satu bak mandi besar di salah satunya dan tempat tidur nyaman di kamar lain. Yang terakhir kosong yang ia gunakan untuk melatih seni bela diri. Ivor minum dari toplesnya sementara Nuh menutup pintu dan memandang pria di lantai, dia tidak bisa tidak memikirkannya sebagai pengemis daripada seorang kultifator yang kuat. Ivor menyesap besar dan membersihkan mulutnya dengan lengan bajunya sebelum berbicara. Beri aku kredit dan mari kita mulai dengan itu. Setiap pelajaran akan berlangsung satu jam tetapi sebagian besar waktu saya hanya akan menyelesaikan beberapa keraguan Anda. Nuh mengeluarkan 300 kredit dan menyerahkannya kepadanya. Meh, jadi kamu tidak punya bakat dalam metode, atunemen, dan kamu memintaku. Biarkan aku memberimu beberapa peringatan dulu, metode ini jauh dari sempurna. Ini melibatkan beban berat pada bidang mental, salah langkah dan perjalanan Anda sebagai seorang kultifator akan berakhir. Ivor menunjuk kepalanya. Lautan kesadaranku penuh dengan retakan dan tidak ada harapan untuk menyembuhkannya. Itu terjadi karena serangan balik dari metode ini jadi jangan menangis kepadaku jika kamu berakhir dalam situasi yang sama, kamu telah diperingatkan. Nuh tidak bisa tidak membayangkan kehidupan pria di depannya. Dia hidup dengan ruang mental yang retak sepanjang waktu. Tidak heran dia berakhir dalam keadaan seperti itu, dia harus selalu kesakitan dan terus hidup. Dia telah merasakan penderitaan akibat kerusakan di bola, dia tahu betapa menyakitkannya itu. Dia memang terpuji karena berhasil tetap waras. Metode, atunemen, menggunakan, breat, dunia sebagai bahasa untuk prasasti. Dibutuhkan studi bertahun-tahun dan latihan terus-menerus untuk meniru dengan sempurna perilaku energi itu. Efeknya kemudian akan berada dalam kisaran apa yang, breat, memungkinkan. Misalnya, katakanlah Anda harus menuliskan senjata dengan metode, atunemen, untuk membuatnya lebih tajam. Anda perlu mempelajari, kata-kata, yang digunakan, breat, untuk menunjukkan kualitas itu dan kemudian tuliskan di senjata. Senjata bertuliskan akan mendapatkan ketajaman yang ditentukan oleh, breat. Ivor berhenti bicara dan menyesap anggurnya lagi. Dia bernapas kasar selama beberapa detik sebelum melanjutkan penjelasannya. Ketajaman senjata bertuliskan akan tergantung pada seberapa akurat terjemahan bahasa, breat, dalam bentuk material. Itu juga tidak akan pernah melampaui batas yang dianggap langit dan bumi sebagai ketajaman. Dia menyesap besar lagi. Namun, dalam metode, elemental forging, tidak ada batasan seperti itu. Bagian bawah formulir. Bab 128. Bayangkan prasasti sebagai sebaris teks. Anda mengerti artinya karena ditulis dalam bahasa yang dapat Anda baca. Namun, kata-kata sederhana tidak dapat mengekspresikan bahasa, breat, itu sebabnya para penggarap menggunakan prasasti alih-alih kata-kata. Hal yang sama berlaku untuk tinta yang digunakan dalam penulisan, tinta normal tidak dapat mengandung arti sebenarnya di balik kata-kata, nafas. Jadi, dari mana tinta untuk prasasti itu dibuat? Ivor minum seteguk anggur, menunggu Nuh menjawab. Hanya, breat, yang bisa digunakan untuk menulis bahasanya. Ivor mengangguk. Itu benar. Meskipun demikian, dalam penempaan elemental, kehendak pembudidaya yang menentukan efek dari prasasti. Tidak perlu terjemahan atau pemahaman, pembudidaya menetapkan makna di balik tulisannya. Nuh duduk di lantai di depan Ivor dan tenggelam dalam pikirannya. Dalam metode Atunemen, seorang kultifator belajar untuk mendengar, breat, dan menyalin artinya, menulisnya dengan, breat, itu sendiri. Dalam penempaan elemental, pembudidaya menulis maknanya sendiri, tidak mengherankan bahwa kemauan yang kuat diperlukan untuk menciptakan efek yang memuaskan. Keraguan muncul di benaknya dan dia mengangkat pandangannya untuk menatap profesor. Apa tinta pada penempaan elemental? Ivor mengangguk lagi dan melanjutkan penjelasannya. Ini adalah salah satu masalah pertama dari metode ini. Bahkan jika seorang kultifator memiliki kemauan yang sama dengan langit dan bumi, itu akan sia-sia jika dia tidak memiliki tinta yang dapat mempertahankan makna dari kata-katanya. Namun, hanya, nafas, dapat melahirkan efek luar biasa seperti itu. Ivor mengeluarkan buku kotor dari ranselnya dan menyerahkannya kepada Nuh. Kamu dapat membayangkan bahwa, nafas, dari langit dan bumi tidak akan pernah mengikuti instruksi dari seorang kultifator, itu hampir tidak memungkinkan beberapa dari mereka untuk mendengar bahasanya. Karena itu, jika kamu ingin menggunakan metode penempaan elemental, kamu perlu mencuri, nafas, dari surga dan bumi. Ivor menunjuk buku itu dan Nuh dengan hati-hati membukanya. Dia begitu asyik dengan pidato itu sehingga dia benar-benar mengabaikan kondisi halamannya yang buruk. Di dalamnya, deskripsi teknik untuk menyerap, breyat, dan menyempurnakannya diilustrasikan. Nuh membaca dengan mata terbelalak sebelum berbicara dengan suara yang tidak percaya. Apakah ini benar-benar mungkin? Ivor mengangguk, melepaskan tawa kecil. Ini hanya bagian pertama dari metode ini, itu akan memungkinkan Anda untuk menyimpan tinta yang diperlukan untuk prasasti. Kemudian, itu akan menjadi waktu untuk penempaan tetapi saya tidak ingin menambah sakit kepala saya untuk menjelaskannya sebelum Anda sukses di bagian ini. Ivor berdiri dan bersiap untuk keluar dari pintu ketika Nuh menghentikannya. Bagaimana saya tahu bahwa semua ini mungkin? Untuk apa yang saya baca di sini, banyak dari proses ini bertentangan dengan teori tentang kultivasi. Ivor mendengus dan mengeluarkan pisau kecil dari ranselnya. Pernahkah kamu melihat senjata bertulisan sebelumnya? Nuh mengangguk dan fokus pada pisau. Ini adalah mahakarya saya dan satu-satunya produk stabil yang berhasil saya tempah. Saya membuatnya menanamkan makna ketajaman saya. Dia menghunus pisau itu kurang dari satu sentimeter dan buru-buru memasukkannya kembali ke dalam penutup. Jika kamu memutuskan untuk menyerah, aku ingin buku itu kembali. Ivor keluar dari penginapan, meninggalkan Nuh yang bingung masih duduk di lantai. Apakah dia rusak otak? Saya tidak merasakan apapun dari gerakan itu. Gedebuk. Dia menghentikan pikirannya karena dia mendengar bunyi gedebuk di belakangnya. Dia berbalik dan murid-muridnya mengerut melihat pemandangan itu. Tempat tidur dipotong menjadi dua dan tanda vertikal panjang ada di dinding di belakangnya. Apa-apaan ini? Kapan itu terjadi? Nuh berdiri dan memeriksa tempat tidur. Itu adalah potongan yang bersih dan beberapa sisa jejak, breat, masih ada di sana. Nuh memandang lagi buku di tangannya, ekspresinya menjadi serius. Saya mengalami tempat tujuh neraka karena keluarga saya ingin memperlambat perbaikan saya. Saya tidak menemukan kesalahan dalam melakukan sesuatu yang berbahaya karena surga dan bumi ingin melakukan hal yang sama. Dia duduk di tempat tidur yang rusak dan mulai membaca halaman. Penyerapan dan penyempurnaan, nafas, di lautan kesadaran, ini adalah kegilaan. Teknik ini menciptakan cara bagi bola mental untuk menyerap, nafas, di lingkungan dan kemudian memurnikannya sebagai bentuk energi pribadi bagi pembudidaya. Tapi lautan kesadaran hampir tidak penting, bagaimana bisa menyimpan sesuatu yang begitu kuat. Lingkungan mental adalah bagian paling mandiri dari seorang kultifator. Bahkan dalam dantian, nafas akan menentang tindakan kompresi, mempertahankan sifatnya, apa yang akan ia lakukan pada lingkup mental jika itu disempurnakan di sana. Mungkin itu sebabnya bola Ivor retak. Nuh mengingat teknik itu dan memutuskan untuk mencobanya. Mari kita mulai dengan ukuran setengah kuku. Nuh berkonsentrasi dan sosok setengah transparannya di lautan kesadarannya membuka matanya. Nuh bergerak ke dasar laut, di bagian terdalamnya. Di sini seharusnya ada lebih sedikit kerusakan jika terjadi kegagalan dalam prosedur. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sosoknya berjongkok dan menyentuh bola dengan tangannya. Perlahan-lahan, tangan-tangan itu mulai melanggar batas dinding, membenamkan diri ke dalam substansi bulatannya. Setelah beberapa menit, tangan keluar dari tepi lautan kesadaran, tepat ke dunia material. Nuh merasakan tangannya hancur oleh tekanan dari dunia luar tetapi air di dalam laut memasuki tubuh halusnya, merekonstruksi mereka. Nuh menanggung rasa sakit dan buru-buru membuat gerakan yang menghabiskan lebih banyak energi mentalnya untuk menciptakan kekuatan hisap di dunia luar. Dalam beberapa detik, seutas halah hitam, breat, mencapai tangannya dan menggunakan tubuh yang setengah transparan sebagai koneksi untuk memasuki lautan kesadarannya. Nafas, dikelilingi oleh laut segera setelah memasuki perbatasan bola mental dan berjuang keras untuk melepaskan diri dari pengekangan. Pada titik tertentu, itu meledak sendiri, menciptakan gelombang kejut yang membuat semua bola pikiran Nuh bergetar. Nuh menyela teknik itu dan membuka mata aslinya, memegangi kepalanya karena rasa sakit luar biasa yang dia rasakan. Bagian bawah formulir Bab 129 Teknik yang dijelaskan dalam buku Ivor adalah metode untuk menghubungkan ruang di dalam lautan kesadaran dengan dunia luar. Kultifator harus menggunakan proyeksinya di dalam lingkungan mental sebagai penghubung di mana, nafas, harus lewat. Namun, lautan kesadaran adalah ruang pribadi pembudidaya, itu adalah pikiran yang sama, bukan tempat yang tepat untuk menyimpan, breat. Tetapi metode elemental forging melakukan hal itu, ia memaksa, nafas, langit dan bumi di luar kekuasaan mereka dan memurnikannya melalui energi mental pembudidaya. Menjadikannya bentuk energi yang dapat dibentuk sesuai dengan yang diinginkan oleh pembudidaya. Nafas, memiliki kehendaknya sendiri, bahkan bisa menentang kemajuan dantian, tidak mengherankan bahwa itu berjuang tanpa akhir ketika dimasukkan ke dalam lautan kesadaran. Tentu saja, kegagalan dalam menahannya menyebabkan serangan balasan. Itulah yang terjadi pada Nuh. Nafas, yang memasuki ruang mentalnya meledak dengan sendirinya karena dia gagal menahannya dan itu menyebabkan getaran bola itu. Gelombang rasa sakit melesat dari kepala Nuh sementara dia hanya bisa menahannya, menunggu pikirannya stabil. Setelah sekitar 10 menit, gemetaran berhenti dan Nuh bisa fokus lagi. Dia sangat pucat dan keringat dingin ada di mana-mana di tubuhnya. Mata birunya memerah tetapi ekspresinya lebih ditentukan dari sebelumnya. Aku benar-benar bisa melakukannya. Saya hanya perlu lebih berhati-hati dan mulai dengan, breat, yang lebih sedikit. Juga, saya harus berada di puncak setiap kali saya mencoba teknik ini. Dia memaksa dirinya untuk makan sedikit dan kemudian pergi tidur untuk pulih dari usaha. Butuh satu minggu bagi Ivor untuk muncul lagi di depan penginapan Nuh. Dia mengetuk pintu dan menunggu lebih dari 20 menit sebelum Nuh membukanya. Dia tersenyum sedikit melihat penampilannya. Nuh pucat dengan kantong mata besar di bawah matanya. Mata itu dibakar dan setengah tertutup dan rambutnya yang hitam panjang acak-acakan. Aku tidak peduli jika kamu ingin berhenti sekarang. Aku harus menunggu banyak untukmu untuk membuka pintu jadi ini dianggap sebagai pelajaran dan aku ingin dibayar. Namun, Nuh hanya mendengus dan menjawabnya. Tutup mulut dan tutup pintu. Aku sudah melakukannya. Ivor akan membalas ketika dia mengerti arti dari kata-katanya. Kamu apa? Selama minggu terakhir, Nuh menggunakan seluruh waktu luangnya pada hari itu untuk mencoba metode ini dan, pada akhirnya, ia berhasil menyimpan seutas menit nafas di lautan kesadarannya. Energi mentalnya hampir sepenuhnya dikonsumsi untuk membuatnya tidak berbahaya dan tanpa kemauan tetapi ia berhasil. Sebuah bola hitam kecil seukuran sepersepuluh kuku dengan tenang berdiri di atas laut di ruang mentalnya. Itu memancarkan tekanan yang jauh lebih tinggi dari sosok Eko yang perlahan memperbesar lingkupnya. Namun, itu juga menyebabkan sakit kepala terus-menerus yang menyebabkan kurangnya rasa hormat terhadap Ivor. T. Tunjukkan padaku. Ivor masih ragu dan meminta bukti tetapi Nuh hanya mendengus lagi. Dan bagaimana aku harus melakukannya? Kamu hanya memberiku metode untuk menyimpan dan memperbaikinya. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan benda yang terjebak di kepalaku. Ivor sepertinya mengingat sesuatu dan mengeluarkan buku kotor lain dari tasnya, menyerahkannya kepada Nuh. Nuh segera membacanya dan duduk di lantai untuk berkonsentrasi. Di dalam lautan kesadarannya, sosok halusnya mendekati bola, breat. Energi mental dikeluarkan saat air naik dari laut dan menyelimuti bola. Nuh menggunakan semua fokusnya untuk memasukkan wasiatnya pada, nafas, dan akhirnya rileks ketika energi mental dan, nafas,nya bercampur sepenuhnya. Yang tersisa di tangan sosok Nuh adalah bola biru gelap. Ivor telah menunggu lebih dari satu jam di depan Nuh yang sedang duduk. Prosesnya sudah lama, tetapi dia tidak keberatan, hanya ada antisipasi di matanya. Perlahan Nuh membuka mata aslinya dan mengangkat jari telunjuknya di depan wajahnya. Sebuah bola biru gelap kecil keluar dari jarinya dan diam-diam melayang di atasnya, Nuh merasa itu bisa mengendalikannya seperti setiap bagian lain dari tubuhnya. Hebat! Ivor menjerit, menyela pikiran Nuh. Orang tua, tenang, kepalaku masih sakit. Karena, nafas, berada di luar lingkup mentalnya, tekanan telah hilang tetapi dia masih perlu istirahat untuk pulih sepenuhnya. Namun demikian, Ivor tidak peduli dan dengan hati-hati mendekati bola, breat, memeriksanya dengan mata yang bersinar. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kamu dari elemen kegelapan, benarkan. Nuh sedikit terkejut tetapi mengangguk. Kurasa begitu. Warna seperti ini hanya dapat dicapai dengan unsur hitam, breat, dari elemen kegelapan dan energi mental biru kristalin. Kamu mendapatkan semua pujianku, kemauanmu dan energi mental harus tingkat atas untuk dapat berhasil dalam metode ini dalam satu minggu. Ivor duduk dan minum seteguk anggurnya yang biasa. Bola yang kamu buat itu adalah tinta yang kamu butuhkan untuk penempaan elemental. Tentu saja, jumlahnya masih tidak cukup untuk melakukan penempaan yang tepat tetapi kamu melewati rintangan pertama. Dia menunjuk, breat, di jari Nuh. Campuran itu adalah bentuk energi yang hanya dimiliki olehmu. Itu tidak terkait dengan aturan eksternal dan itu adalah bahan utama dari metode ini. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap menyimpannya di lautan kesadaranmu untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga Anda dapat mengakumulasi lebih banyak dari itu. Ingat, jangan pernah terganggu saat Anda menumpuknya dan selalu gunakan fokus lengkap Anda untuk menahan nafas. Saat ini Anda mencuri dari surga dan bumi, mereka tidak akan berhenti untuk menghancurkan ruang mental Anda dan mengambil hidupmu dengan itu. Bagian bawah formulir Bab 130 Tunggu, apa maksudmu dengan itu? Nuh menyimpan bola biru tua itu kembali di lautan kesadarannya. Tekanan kembali dan, dengan itu, rasa sakit tetapi dia mengalaminya seperti yang dia lakukan dengan bentuk pelatihan lainnya. Jika menyimpan nafas di lingkungan mental dapat mempercepat kemajuannya, Nuh akan dengan senang hati menanggung rasa sakit yang disebabkannya. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, Silakan klik www.com untuk berkunjung. Yah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengambil nafas tanpa konsekuensi? Kesengsaraanmu akan jauh lebih berbahaya daripada para pembudidaya lainnya. Tercatat dalam berbagai percobaan dengan metode ini. Nuh menjadi jengkel lagi. Direkam di mana? Ivor sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum canggung sebelum mengeluarkan buku lain dari tasnya. Sepertinya aku lupa memberimu ini. Kamu tahu? Dengan keadaan mentalku mudah melupakan banyak detail. Nuh mengambil buku itu dan membaca halaman-halamannya. Ada banyak percobaan yang direkam dengan wawasan para pembudidaya di pihak mereka. Samar-samar Nuh bisa menebak bahwa ada ratusan tahun ujian yang dicatat dalam buku itu. Nilai pengetahuan ini sangat besar. Ia membentang dari cara-cara untuk menjinakkan, nafas, dengan lebih baik hingga eksperimen dalam meningkatkan kepadatannya di dalam lautan kesadaran. Nuh memandang lagi pada Ivor, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana karakter yang lusuh seperti itu memiliki semua data itu. Apakah setiap praktisi metode penempaan elemental memiliki akses ke semua pengetahuan ini? Ivor menghirup seteguk besar sebelum menjawab. Meskipun metode ini diakui sebagai cabang sekolah yang valid mengenai prasasti, persyaratannya terlalu keras dan bahaya yang menyertainya membuat takut sebagian besar pembudidaya. Sulit menemukan seseorang dengan kemauan yang kuat dan mental yang kuat yang mau. Mengambil risiko seperti itu hanya untuk mencoba dengan metode yang tidak lengkap. Mata Nuh menyipit. Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Ivor batuk ringan, menempatkan kembali senyum canggung sebelumnya. Tidak ada lagi praktisi dalam metode ini, mereka semua mati atau secara mental tidak dapat digunakan. Saya satu-satunya yang masih mencoba untuk menjaga metode ini tetap hidup, itu sebabnya saya berafiliasi dengan akademi. Saya perlu untuk menemukan seseorang yang dapat memanfaatkan sebaik-baiknya akumulasi pengetahuan kita. Nuh menjawab dengan suara mencurigakan. Jangan bilang, apakah semua praktisi mati karena metodenya? Yah, tidak semua orang. Beberapa dari mereka menyerah untuk melakukan inskripsi sepanjang jalan. Katakan saja hanya sembilan dari sepuluh yang meninggal atau berakhir dalam kondisiku. Nuh menatap Ivor untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Bukannya aku punya pilihan lain. Juga, jika aku berhasil membuat sesuatu seperti pisau itu, kekuatanku akan naik secara eksponensial. Kurasa aku sekarang satu-satunya pewaris metode ini, kan? Ivor mengangguk. Wajah Nuh menjadi galak. Aku ingin semua data, teknik, aplikasi, dan saran yang kamu miliki. Jangan tinggalkan apapun atau aku tidak akan pernah mencoba melakukan sesuatu yang berbahaya ini lagi dan metode berhargamu akan menjadi sejarah dengan kematianmu. Ivor mengangguk lagi. Setuju. Sebenarnya, aku sudah bisa menjadikanmu muridku dan tinggal di sini bersamamu. Aku bisa memberikanmu petunjuk setiap kali kamu ragu sementara kamu bisa fokus sepenuhnya pada peningkatan jumlah nafas yang tersimpan di lautmu kesadaran. Nuh menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan fokus sepenuhnya pada hal itu. Sebenarnya, aku berniat untuk memperlambatnya, hanya sebanyak ini, Breat, yang hampir mencapai batasku. Aku tidak berniat mempertaruhkan masa depanku pada metode yang tidak lengkap, aku akan terus berlatih di dalamnya hanya karena itu harus menjadi harapan terbaik saya dalam menciptakan teknik di peringkat yang lebih tinggi. Ivor menyesap panjang sebelum jatuh tenggelam dalam pikirannya. Nuh dapat melihat bagaimana upaya itu menyakitinya ketika dia terus minum dari toples setiap saat. Setelah sekitar 10 menit, Ivor memberinya jawaban. Tampaknya ini pilihan terbaik, saya menjadi terlalu bersemangat melihat bahwa Anda telah berhasil dalam langkah pertama hanya dalam satu minggu. Cara lambat adalah yang terbaik dalam metode ini karena satu kesalahan mungkin menghancurkan Anda selamanya. Namun, saya mendukung apa yang saya berkata, aku akan tinggal di sini dan membantumu kapanpun kau membutuhkanku. Aku hanya perlu beberapa kredit untuk membeli anggur, kau tidak akan membiarkan tuanmu yang malang menderita sepanjang waktu, bukan? Nuh memutar matanya dan menjawab. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Ivor menggaruk janggutnya dan berbicara dengan suara lembut. Oh, sekitar 100 kredit setiap minggu. Mata Nuh membelalak dan dia tidak bisa membantu tetapi menaikkan nadanya untuk menegurnya. Itu lebih dari 400 setiap bulan. Aku hanya punya kurang dari 5.000 kredit. Jenis anggur apa yang kamu minum sampai semahal ini? Tidak bisakah kamu menemukan cara lain untuk mengurangi rasa sakitmu? Ivor menggelengkan kepalanya. Itu memang sangat mahal yang dilakukan oleh seorang ahli alkimia. Kurasa aku mungkin akan menurunkan jumlahnya sedikit jika kamu benar-benar tidak mampu membelinya. Ivor mulai menghitung dengan jarinya sambil melahap anggur dalam jumlah besar dari toplesnya. Nuh merasa sedikit kasihan menatapnya dan menghela nafas lagi. Dia bahkan rela menderita untuk melihat metodenya diturunkan. Yah, saya selalu dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan beberapa misi khusus sementara saya tidak bisa meremehkan nilai seorang kultifator yang berpengalaman di pihak saya sepanjang waktu. Baik, 400 setiap bulan, tidak lebih. Pikiran Anda, mereka perlu cukup bahkan untuk pasokan makanan Anda. Di sini, beri saya semua informasi yang Anda miliki tentang metode penempaan elemental. Nuh menyerahkan kepadanya 400 kredit sementara Ivor menurunkan semua isi tasnya. Ada lebih dari 10 buku, semuanya dalam kondisi buruk. Ivor kemudian mulai menunjuk pada masing-masing dari mereka, menjelaskan isinya. Pada saat itulah Nuh mengingat sesuatu dan meminta perhatian Ivor. Ada syarat lain bagimu untuk tinggal di sini. Ivor mengangkat kepalanya dan menunggu Nuh berbicara. Kamu perlu mandi. Kata Nuh, menunjuk bak mandi di ruangan lain. Bagian bawah formulir. Bab 131. Waktu berlalu dengan cepat di akademi. Nuh hampir tidak punya waktu lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Dia menggunakan semua malamnya untuk mengolah dantian dan tubuhnya dan semua hari-harinya antara rune kesiar, seni bela dirinya, kursus, dan metode penempaan elemental. Dia kembali tidur hanya setiap dua hari untuk memberikan ruang bagi semua latihannya dan beberapa hasil akhirnya ditunjukkan pada bulan ke-9 di akademi. Pikirannya semakin kuat karena latihan intensif dalam rune kesiar dan tekanan yang diberikan oleh, nafas, di dalam lautan kesadarannya. Tubuhnya telah membaik karena tubuh yin dan akhirnya memasuki tingkat menengah dari peringkat ketiga. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Keterampilannya dengan tiga bentuk asyura dan mantra langkah shadow telah meningkat pesat berkat sesi perdebatan terus-menerus dengan Juni, bentuk pertama masih batasnya sekalipun. Dia telah berhasil menyelesaikan tiga misi lagi, semuanya adalah tugas berburu dan pengikut Daniel tidak pernah menciptakan masalah baginya lagi di sana. Namun, kemajuan terpenting menyangkut dantiannya. Perlahan Nu berjalan menuju sebuah bangunan di sisi kiri akademi. Dia akan memeriksa dantiannya dari waktu ke waktu dan menganggup puas ketika dia melihat isinya. Kristal hitam dikumpulkan di organ itu untuk membuktikan terobosan suksesnya di panggung padat. Sudah dua bulan sejak saya menjadi enam belas tetapi saya sudah mencapai tahap terakhir dari peringkat pertama dari dantian. Hanya seminggu sebelumnya, dia merasa bahwa dia tidak dapat mengumpulkan, nafas, cair lagi dan dia buru-buru membuat persiapan untuk terobosannya. Dia sudah memiliki satu pil bumi dari warisan Eksentric Thunder, satu-satunya yang dia butuhkan adalah berada di bentuk puncaknya untuk maju. Terobosan telah berjalan dengan lancar, sebagian besar berkat pil, dan ia telah berhasil memasuki panggung yang solid. Dia menghabiskan minggu berikutnya berkultivasi untuk meningkatkan jumlah, breat, padat yang tersimpan di dantian dan kemudian dia mempertimbangkan pilihannya. Ada beberapa fasilitas berguna di dalam akademi yang dapat diakses begitu seorang kultivator memasuki tahap satu tingkat solid dari dantian tetapi mereka juga membutuhkan poin prestasi atau kredit yang akan digunakan. Saya hanya memiliki 2.400 kredit yang tersisa karena pemulung itu tetapi poin prestasi saya berjumlah 140, mereka cukup untuk dua jam di dalam wilayah Sulpur. Pengemis yang dia maksudkan, tentu saja, Ivor yang telah tinggal di penginapannya sepanjang waktu. Dia tidak terlalu menyebalkan karena dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur atau membersihkan beberapa keraguan Nuh mengenai warisan para praktisi sebelumnya dalam metode penempaan elemental tetapi biaya anggurnya mulai membebanin Nuh. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya untuk memiliki akses ke misi yang lebih menguntungkan. Dengan level saya, saya bisa menyelesaikan mereka yang hanya memiliki poin prestasi sebagai hadiah. Domain Sulpur justru menggunakan itu. Itu adalah area tertutup di mana nyala api biru menyala terus-menerus dan mempertahankan atmosfer di dekatnya meningkatkan kecepatan di mana bola mental membesar. Nuh ingin melatih di sana tidak hanya untuk meningkatkan lautan kesadarannya tetapi juga untuk mendapatkan bantuan dari sakit kepala terus-menerus yang disebabkan oleh nafas di lingkungan mentalnya. Dia tidak pernah meningkatkan jumlah nafas yang tersimpan di pikirannya dan rasa sakitnya memang berkurang karena perbaikan di lautan kesadarannya. Namun, dia ingin mempercepat pelatihannya lebih jauh untuk bereksperimen dengan metode penempaan, dia hanya mempelajari teori pada periode terakhir. Namun, untuk memasuki domain Sulpur, dia harus setidaknya berada di tahap solid peringkat pertama. Jadi dia harus berlatih dengan sabar sampai dia mencapai level itu. Nuh sudah mendaftar selama satu jam di domain, menghabiskan 60 poin prestasi dalam proses. Dia kemudian pergi dengan 80 poin prestasi dan cukup bersemangat untuk menguji efek dari fakultas itu. Nuh tiba di depan sebuah gedung tinggi berlantai satu yang bundar. Itu memiliki lambang besar dengan api biru yang digambarkan di atasnya. Nuh mendapat konfirmasi bahwa ia telah mencapai tujuannya. Dia mengeluarkan token akademi dan pergi ke pintu masuk ketika tiga pemuda menghalangi jalannya. Maaf, tapi hari ini domain Sulpur dicadangkan. Jika Anda ingin mengeluh, Anda dapat berbicara dengan beberapa profesor dan saya yakin bahwa poin jasa Anda akan dikembalikan. Nuh agak gelisah di periode terakhir karena sakit kepala terus-menerus sehingga dia tidak ragu untuk sesaat untuk menjawab dengan sedikit jengkel dalam suaranya. Siapa yang menyimpannya? Seorang pemuda lain mendekatinya dan membuat gerakan yang cukup dengan tangannya sebelum berbicara dengan ekspresi bangga. Lord Daniel, tentu saja. Dia suka menyendiri di wilayah itu dan kami memastikan bahwa dia tetap tidak terganggu di sana. Pria itu lagi. Nuh memandang ketiga siswa dan memperhatikan bagaimana pakaian mereka tampak bersih dan mahal. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke sisi pintu masuk. Ada seorang penjaga di baju besi emas yang pura-pura tidak peduli dengan apa yang terjadi di daerah patroli. Ketiga orang ini seharusnya berasal dari keluarga bangsawan berukuran besar dan mereka kemungkinan besar menyuap penjaga itu. Dia menggelengkan kepalanya dalam kekecewaan sebelum memperbaiki pandangannya pada siswa yang lebih dekat. Aku tidak peduli. Aku tidak punya waktu untuk membuang ritual mengjilat pantatmu. Aku mendaftar selama satu jam dan aku akan melakukan waktuku. Satu-satunya perbedaan adalah pada apa yang akan aku melangkahi untuk memasuki gedung itu. Itu bisa menjadi medan jika Anda minggir sekarang atau tubuh Anda yang dipukuli jika terus menghalangi jalan saya. Ketiga siswa itu marah oleh ejekan Nuh dan mulai menegurnya dengan suara keras. Betapa beraninya seorang junior sederhana berbicara kepada kita sedemikian rupa. Keluarlah dari pandanganku sebelum. Ungkapannya terputus sejak tinju Nuh berselisih dengan wajahnya. Nuh mengerti bahwa kata-katanya tidak berpengaruh sehingga dia tidak ragu untuk menyerang. Bagian bawah formulir. Bab 132. Siswa itu dikirim kembali oleh serangan tak terduga. Dua lainnya akan melompat pada Nuh tetapi dia mengaktifkan mantra langkah Sado dan segera muncul di depan pemuda pertama. Dia memegang pedangnya selama bertugas dan dia memberikan dua serangan cepat dengan sisi senjatanya yang tanpa cacat. Serangan itu berlipat ganda di tengah jalan dan menjadi enam serangan berbeda yang menghantam siswa yang masih terpana di persimpangan jalannya. Dua pukulan untuk siku, dua untuk bahu, dan dua untuk lutut. Suara retak terdengar dari tubuhnya saat ia jatuh tanpa daya di tanah. Kekuatan seni bela diri peringkat 4 ditambah dengan panggung yang solid dan dengan efek kejutan membuat salah satu senior Nuh tidak berbahaya dalam beberapa kesempatan. Dan itu bahkan tanpa mengaktifkan bentuk pertama. Dua siswa lainnya tiba di punggungnya dan meluncurkan serangkaian serangan dengan senjata mereka. Gemah. Pakaian atas Nuh merobek dan pendamping darahnya keluar untuk memblokir serangan yang masuk. Sosoknya sangat mirip manusia dan berhasil menahan serangan para pemuda. Tubuhnya pecah tetapi, ketika senjata tenggelam di dalamnya, itu merekonstruksi, menghalangi gerakan pisau. Nuh tidak menyianyiakan kesempatan itu dan segera menyerang siswa yang lebih dekat. Yang lain melepaskan cengkeramannya pada senjata untuk mempersiapkan mantra tetapi Eko memekik, melepaskan serangan suara yang secara singkat membingungkannya. Tidak perlu banyak bagi Nuh untuk mengalahkan pemuda itu, hanya menyisakan satu lawannya. Nuh mendekatinya dengan Eko diam-diam berjongkok di pundaknya. Kamu tidak akan lolos dari ini. Lionel, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Teriak siswa itu, menatap penjaga di sisi pintu masuk. Penjaga itu mengangkat bahu sebelum menjawabnya. Perkelahian kecil diperbolehkan di akademi. Tidak ada yang menderita kerusakan parah sehingga terserah kalian siswa untuk menangani situasi. Nuh menggelengkan kepalanya melihat bahwa pemuda itu telah meminta bantuan penjaga. Bagaimana kamu bangsawan bisa begitu lemah? Dengan semua kekayaanmu, apakah ini yang terbaik yang bisa kamu dapatkan? Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Siswa itu marah dengan kata-katanya dan mencoba lagi meluncurkan mantra, senjatanya masih terjebak di tubuh Eko. Nuh ada di dia sebelum dia menyelesaikan persiapannya dan sangat memukul pinggangnya, membuatnya jatuh di tanah. Dia menghela nafas dan menegurnya untuk melampiaskan sedikit stres yang telah dia kumpulkan dalam beberapa bulan terakhir karena efek samping dari metode penempaan elemental. Saya percaya bahwa guru tempur mahal Anda di rumah Anda akan malu mengetahui bahwa Anda mencoba meluncurkan mantra pada jarak yang begitu dekat. Dia kemudian menginjak kepalanya di tanah, membuatnya pingsan. Nuh menaruh pedangnya kembali di cincin luar angkasanya, serta Eko di tubuhnya, dan mengenakan jubah sederhana untuk menutupi bagian atas tubuhnya yang telanjang. Dia kemudian berbalik ke arah bangunan bundar dan bergerak untuk memasukinya. Itu pertarungan yang bagus, jarang menemukan seseorang dengan pengalaman bertarung seusiamu. Lionel berbicara kepadanya sebelum dia bisa mencapai pintu. Nuh menjawab dengan senyum palsu di wajahnya. Aku tidak tahu bahwa kamu bisa menyuap seorang penjaga untuk memesan domain Sulpur. Jika kamu memberitahu harganya, aku mungkin berpikir untuk memanfaatkan layananmu. Tentara itu tersenyum canggung dan menggaruk sisi kepalanya. Jangan salahkan aku terlalu banyak, aku hanya mencoba mencari nafkah dengan kata-kata yang diperintah oleh para bangsawan. Sayangnya, benua utra dalam keadaan damai sehingga kita di pasukan kerajaan tidak bisa mendapatkan gaji yang layak. Nuh meyakinkannya. Jangan khawatir, mereka sebenarnya bukan ancaman. Lionel tertawa sedikit melihat siswa yang pingsan di tanah. Apakah kamu akan mendaftar untuk pasukan kerajaan? Aku yakin kamu akan menjadi kapten hanya dalam beberapa tahun. Nuh mengangkat bahu tetapi tidak menjawab dan meletakkan tokennya di pintu masuk. Pintu perlahan terbuka dan udara yang membakar keluar dari sana. Pikirkan itu, posisi kita sebenarnya cukup istimewa di kota Elbas. Nuh mengangguk padanya dan memasuki gedung. Pintu perlahan menutup di belakangnya. Dia menemukan dirinya di koridor panjang dan diterangi, sebuah halo biru dipancarkan dari ujung lorong. Udara begitu panas sehingga Nuh harus mengedarkan, nafas, di tubuhnya untuk menahan suhu. Di ujung koridor, ada ruang melingkar besar dengan nyala api biru di tengahnya. Kamar tidak memiliki lantai tetapi hanya medan berpasir. Butir-butir pasir berwarna kuning tetapi berisi warna biru dalam warna mereka. Lingkungan yang aneh. Panas ini tampaknya memiliki beberapa efek pada lautan kesadaran saya. Ketika Nuh mendekati nyala api, dia akan merasakan bola mentalnya melonggarkan, meningkatkan kecepatan ekspansi karena tekanan internal dari eko dan breat. Saya mengerti, nyala api memiliki efek meningkatkan kelenturan lingkup mental saya. Sederhananya, pelatihan di sini akan memperbesar bola saya lebih cepat. Aku percaya aku mengatakan bahwa aku ingin sendirian. Sebuah suara terdengar dari sisi lain nyala api. Nuh mengintip dan memperhatikan bahwa Daniel sedang duduk bersila di atas pasir, memegang selembar kecil di tangannya. Oh itu kamu. Dia telah mengangkat pandangannya dan menatap pada Nuh, dia tidak bisa tidak terkejut dengan kehadirannya di sana. Nuh tidak berbicara dan hanya pindah di daerah yang didudukinya. Dia memperhatikan bahwa suhunya semakin meningkat ketika hal itu berdampak pada lingkungan mentalnya. Dia harus menggunakan, breat padatnya meskipun untuk menentang suhu, tubuh peringkat tiganya tidak cukup di lingkungan itu. Dia menghitung jarak yang harus dia jaga dari nyala api untuk bertahan selama satu jam dengan jumlah, nafas, dan duduk di tanah. Nuh mengeluarkan rune kesiar kedua dan mulai melihatnya. Tekanan dari bagian dalam bulatannya membesar dengan kecepatan tinggi lautan kesadaran yang kendur. Kecepatan ini sangat menakjubkan. Saya harus selalu menghabiskan poin prestasi saya untuk menggunakan gedung ini. Namun, Daniel berbicara lagi. Apakah aku benar-benar tidak layak untuk perhatianmu? Bagian bawah formulir Bab 133 Nuh berbicara tanpa mengalihkan pandangan dari tanda kesiar. Bukan itu, aku hanya tidak punya waktu untuk orang lain. Lingkungan mentalnya membesar dengan kecepatan yang luar biasa, Nuh tidak ingin menyanyiakan waktunya di wilayah Sulpur untuk bersosialisasi. Bagaimana dengan Murai, Norman, dan Scott? Daniel bertanya tetapi nama-nama itu tidak ada artinya bagi Nuh. Aku tidak tahu siapa mereka. Tiga senior di depan pintu masuk. Nuh mengangkat bahu. Oh, mereka. Mereka mengizinkanku lewat. Salah satu alis Daniel melengkung ketika mendengar kata-kata Nuh. Yang mereka inginkan hanyalah untuk menyenangkanku. Mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun masuk kecuali aku mengatakannya. Noah tidak bergerak sama sekali. Tatapannya selalu tertuju ketika dia menjawab. Jadi, kamu tahu bahwa pengikutmu adalah idiot yang bodoh. Daniel terkeke pelan. Idiot, mungkin, tidak berpikir, tidak sama sekali, sudah menjadi sifat manusia untuk bertahan dengan orang terkuat atau orang dengan prospek masa depan terbaik. Anda mungkin tidak tahu, tetapi saya adalah satu-satunya pembudidaya elemen cahaya yang telah dilihat. Dalam beberapa dekade, Nuh mengangkat bahu lagi. Apakah itu sesuatu yang luar biasa? Menjadi elemen langkah hanya akan mengurangi jumlah teknik yang tersedia untukmu. Daniel terus tertawa. Tapi jika kamu punya cukup uang, itu bukan masalah. Aku bisa memiliki jumlah teknik yang sama dengan pembudidaya lain tetapi lebih besar karena elemen saya. Kamu benar-benar menyombongkan diri. Daniel sejenak dibungkam oleh pernyataan Nuh. Keheningan yang canggung menempati ruangan itu dan hanya kedipan api biru yang bisa terdengar dari waktu ke waktu. Daniel kembali berbicara. Apakah kamu mengerti bahwa aku akan menjadi seseorang yang penting di masa depan? Nuh menjawab dengan jelas. Ada banyak orang penting di dunia, haruskah aku peduli pada mereka semua? Ya, ya, jika kamu kuat dan kamu memiliki jumlah koneksi dan tenaga yang tepat, kamu tidak terkalahkan di dunia ini. Pikiran Nuh sedikit goyah. Dia masih mempertahankan tatapannya pada Rune, tetapi dia tidak memikirkan kata-kata Daniel. Kelompok yang dibentuk oleh orang-orang yang berkuasa tentunya lebih kuat dari satu orang. Namun, bagaimana jika seseorang begitu kuat sehingga angka tidak bisa membuatnya terhuyung-huyung? Pada saat itu, berada dalam grup hanya akan memperlambat Anda. Dengar, jika kamu benar-benar ingin terus berbicara, kamu lebih baik mengambil beberapa poin jasa untuk memperpanjang tinggal di gedung ini. Mendengar kata-kata itu, Daniel diam. Jam berlalu dengan lambat. Daniel harus keluar dari gedung karena dia telah kehabisan napas, dia sudah berada di dalam wilayah Sulpur selama hampir dua jam. Nuh menghabiskan seluruh waktunya dengan fokus untuk memperbesar lingkup mental. Ketika waktunya habis, tokennya mengiriminya peringatan. Jika saya memilih untuk tetap lembur, poin prestasi saya akan dikeluarkan. Ada juga fitur seperti ini. Dia berpikir, memeriksa token Akademi. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Well, breat padatku hampir sepenuhnya habis dan saya tidak berpikir bahwa pelatihan berkepanjangan di lingkungan ini pada akhirnya bermanfaat bagi lautan kesadaran saya. Saya hanya akan datang ke sini lagi setelah satu minggu pelatihan normal. Dia masih punya 80 poin, dia bisa membeli satu jam lagi di dalam area kapanpun dia mau. Nuh keluar dari gedung dan mendapati bahwa hanya penjaga yang tetap berada di depan pintu masuk. Mereka semua pergi. Daniel membantu mereka. Lionel berbicara dan Nuh mengangguk padanya. Dia kemudian kembali ke akomodasi dan beristirahat sebelum bangun di malam hari untuk berkultifasi lagi. Ifor sebagian besar berdiri di ruang kosong, dia akan pergi keluar Tanah Akademi hanya untuk mengisi ulang simpanan anggurnya. Namun, dia menghormati dedikasi Nuh dan tidak pernah mengganggunya kecuali dia sedang mempelajari penelitian metode penempaan elemental. Sikapnya membuat hidup bersama lebih lancar. Ketika matahari terbit, Nuh menghentikan meditasinya dan akan beristirahat lagi ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu masuk. Dia pergi untuk membukanya dan menemukan Tades berdiri di depan penginapannya dengan senyum lebar di wajahnya. Aku tahu kamu mendapatkan akomodasi yang lebih baik. Nuh membungkuk cepat dan menjawab. Oh, para siswa di Akademi terlalu baik. Seorang senior sebenarnya rela memberikannya kepadaku setelah aku menyelamatkannya di salah satu misiku. Tades mengangguk sambil melihat interior rumah. Aku percaya dia pasti merasa sangat berterima kasih padamu. Dan katakan padaku, apakah itu sebelum atau sesudah kamu mematahkan anggota tubuhnya? Petik 2.2 Nuh mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Tades menatapnya dengan senyum liciknya yang biasa. Apakah aku dalam kesulitan? Tades menggelengkan kepalanya, tertawa pelan. Tidak sama sekali. Menurut pendapatku, kamu melakukan hal yang benar. Akhir-akhir ini, ahli waris keluarga bangsawan tumbuh sebagai orang yang lemah. Nampaknya masa damai yang luas telah melunakkan karakter mereka terlalu banyak. Dengan kamu di sini, mereka mungkin lebih fokus pada kecakapan pertempuran mereka sehingga Anda memiliki persetujuan lengkap saya jika Anda ingin bertindak sedikit lebih liar. Nuh kehilangan kata-kata. Apakah dia ingin aku menjadi semacam pelatih karena kemampuan bertarung mereka yang buruk? Menjadi orang jahat sehingga mereka akan lebih menghargai kualitas yang berguna dalam pertempuran. Namun, dia hanya memutar matanya dan berbicara dengan suara lembut. Seharusnya ada penginapan yang lebih baik dari yang ini. Tades tertawa lagi mendengar kata-katanya. Keheningan melanda setelah pertukaran kata terakhir mereka dan Nuh tidak bisa tidak berbicara lagi. Profesor, apakah Anda datang ke sini hanya untuk memberitahu saya bahwa Anda memperhatikan perilaku saya? Tades kelihatannya mengingat sesuatu dan mulai berbicara. Benar, tidak? Aku benar-benar ingin membuatmu tawaran. Aku mengumpulkan tim kecil siswa muda untuk menyelesaikan misi khusus. Akan ada poin prestasi dan kredit sebagai hadiah. Aku merasa bahwa kamu mungkin ingin ikuti. Mata Nuh berbinar tetapi dia pertama kali bertanya tentang beberapa keraguannya. Kenapa datang ke sini? Bisakah kamu tidak menempatkan misi di papan tulis? Tades menurunkan suaranya sebelum melanjutkan berbicara. Ini sebenarnya misi rahasia. Aku pergi mencari siswa dengan kemahiran berperang yang tinggi dan kurang berafiliasi dengan keluarga bangsawan. Kamu, tentu saja, cocok dengan kriteria ini dengan sempurna. Bagian bawah formulir. Bab 134. Nuh tertarik dan memberi isyarat kepada Tades untuk masuk ke akomodasi. Dia membutuhkan kredit dan dia agak ingin mengambil istirahat dari kehidupan yang monoton di akademi. Tades duduk di ranjang yang rusak dan mengeluarkan sebuah toples kecil yang memancarkan aroma anggur manis. Dia menuangkannya dalam dua gelas dan menyerahkan satu kepada Nuh. Nuh dengan senang hati menerimanya tetapi, sebelum dia bisa mencicipi anggur, pintu kamar yang kosong terbuka, menunjukkan kepada Ivor yang dengan lekat-lekat menatap tabung di tangan Tades. Sudah lama sejak aku melihat anggur di sungai Peach. Mata Tades menajam melihatnya. Ivor, kupikir kau akhirnya mengundurkan diri dengan mewariskan kegilaan yang kau sebut metode prasasti. Nuh menghela nafas dan menyerahkan gelasnya ke Ivor. Tades melihat gerakan itu dan matanya melebar untuk memahami. Apakah dia tuanmu? Apakah dia alasan mengapa kamu tidak memilih kursusku? Nuh ingin memberikan penjelasan singkat tetapi Ivor lebih cepat daripada dia dalam membalas kepada Profesor. Tades, bahkan tidak berpikir untuk merebutnya dariku. Dia adalah pewaris metode kita, yang paling berbakat dan teliti dari semua praktisi di sekolah kita. Tades menggelengkan kepalanya sambil menatap Nuh. Cobalah untuk tidak membunuh dirimu sendiri. Ada banyak metode lain yang dapat memberimu status sebagai Master Prasasti. Bahkan jika kamu tidak memiliki bakat untuk metode, atunemen, kamu tidak harus memaksakan jalanmu dengan itu berlatih. Oh, dan Ivor, saya sudah memiliki murid. Dia berbicara tentang Ruth. Tades telah menjadi tuannya di periode terakhir, tidak ada gunanya menggambarkan kegembiraannya ketika itu terjadi. Ivor mendengus dan menjawab setelah menyesap gelasnya. Dan untuk apa gunanya? Hanya untuk menjadi Master Prasasti kelas 2. Kita berdua tahu bahwa pada skala kekuatan produk, metode atunemen adalah yang kedua setelah elemental forging one. Tades tersenyum, menatap pria paruh baya itu. Jika kami hanya mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Prasasti metode Anda, maka saya tidak bisa membantah. Tetapi Anda harus ingat bahwa stabilitas kreasi Anda rendah sementara tingkat kematian mereka yang berlatih dalam metode itu sangat tinggi. Secara keseluruhan, metode yang stabil, bahkan jika kehilangan sedikit kekuatan, jauh lebih baik daripada yang ekstrim. Bagaimanapun juga, Anda hampir menghilang, sementara tambang saya berkembang di mana-mana. Ifor mendengus lagi tetapi tidak menjawab, kata-kata Tades tidak dapat dibantah, mereka dengan sempurna menggambarkan situasi saat ini di bidang Prasasti. Profesor, aku masih perlu tahu isi misinya. Nuh masuk, menyela pembicaraan mereka. Dia sudah tahu semua kelemahan metode yang dia pilih sehingga dia tidak terlalu mementingkan peringatan Tades. Apa gunanya menggunakan metode yang lebih aman tetapi lebih rendah? Saya lebih suka mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kuat. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tades melanjutkan fokusnya pada Nuh dan mulai menjelaskan isi dari tugas itu. Kami akhirnya berhasil melacak tanah warisan keluarga kerajaan sebelumnya. Namun, ada beberapa masalah yang menghalangi kita untuk mencoba mengambilnya. Nuh menjadi sangat tertarik. Tanah warisan keluarga kerajaan, itu harusnya berkali-kali lebih menguntungkan daripada yang eksentrik tander. Masalah pertama adalah bahwa pintu masuknya dicegah untuk siapapun yang terhubung dengan keluarga Elbas. Bahkan mereka yang berada di pasukan kerajaan tidak bisa masuk karena sumpah yang mereka miliki bersama kita. Masalah kedua adalah bahwa itu ditempatkan di luar perbatasan Benua Utra. Jika kita bertindak secara tidak hati-hati, negara-negara terdekat mungkin melihat sesuatu dan berusaha untuk mengklaim warisan untuk diri mereka sendiri. Nuh berpikir sejenak sebelum menjawab ke Tades. Jadi, kamu bertanya pada mereka yang lebih sedikit berafiliasi dengan para bangsawan karena kita akan menuntut bagian warisan yang lebih kecil. Tades tersenyum sedikit sebelum menjawab. Itulah salah satu alasannya. Yang lain adalah bahwa banyak dari keluarga bangsawan besar saat ini memiliki hubungan yang mendalam dengan dinasti kerajaan sebelumnya. Kami takut jika mereka tahu tentang warisan, mereka mungkin mengeroyok dan memulai revolusi. Nuh menganggup mengerti. Kekayaan yang disembunyikan oleh keluarga kerajaan sebelumnya harus cukup menggoda untuk membuat perjanjian antara keluarga bangsawan. Bagaimanapun, dinasti Elbas hanya memiliki kontrol marginal atas semua bangsawan lainnya, mereka tidak memiliki semua tenaga manusia yang diperlukan untuk menghentikan revolusi bersama. Apa bagianku? Nuh bertanya. Tades segera menjawab. Kami bisa memberimu 200 ribu kredit dan posisi bergengsi di kota kerajaan. Nuh menggelengkan kepalanya. Itu terlalu sedikit. Kita berbicara tentang penguasa sebelumnya di negara ini dan aku berasumsi bahwa kita harus menyembunyikan identitas kita selama perjalanan. Tades mengangguk. Berapa banyak? Nuh menatap profesor sebentar sebelum menyebutkan harganya. Saya ingin 10% dari total nilai warisan dan satu set penuh ramuan dan pil yang berguna untuk misi. Saya juga ingin kebebasan untuk memilih posisi bergengsi mana di kota royal yang akan saya dapatkan serta prioritas atas barang-barang tersebut di dalam warisan yang dapat membantu pertumbuhan saya. Tades mengangkat suaranya. 10%. Apakah kamu mengerti jumlah kekayaan yang diakumulasi oleh keluarga kerajaan selama wilayahnya? Nuh sedikit tersenyum. Tidak, tapi sekarang aku tahu bahwa 200 ribu kredit jelas tidak cukup untuk layananku. Ekspresi Tades membeku dan Ivor meledak dengan tawa nyaring. Kamu semakin tua, temanku. Generasi baru lebih licik daripada yang dapat kamu bayangkan. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mencapai kesepakatan. Pada akhirnya, Nuh berhasil menawar 3% dari total warisan yang bisa ia peroleh dalam bentuk kredit atau barang. Bagian tentang ramuan dan posisi bergengsi tampaknya tidak terlalu mempedulikan Tades karena dia segera menyetujui syarat-syarat itu. Ketika Tades meninggalkan ruangan, mereka telah sepakat untuk bertemu satu minggu sejak saat itu di pintu masuk akademi. Di sana Nuh akan menerima barang yang dijanjikan dan bertemu dengan siswa lain untuk misi. Saya pikir Anda bisa mendorong 5%. Mengapa Anda berhenti? Ivor mengajukan pertanyaan itu ketika mereka tetap sendirian. Nuh tersenyum dingin. Yah, setidaknya mereka tidak akan terlalu marah jika aku menyimpan beberapa suvenir perjalanan ini. Bab 135. Benua Nerere. Minggu berlalu dengan cepat. Noah pergi keluar lapangan akademi mengenakan setelan olahraga hitamnya yang biasa. Dia telah meninggalkan 800 kredit ke Ivor dan menggunakan lagi domain Sulpur untuk memastikan bahwa dia telah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dia hanya memiliki 1.600 kredit dan 20 poin yang tersisa. Dia membutuhkan imbalan misi. Namun, sakit kepalanya telah berkurang intensitasnya yang membuatnya terkejut. Aku harus lebih memperhatikan fakultas-fakultas di akademi. Tepat di luar pintu masuk, di hutan Aroliak, Tades sedang menunggu dengan tiga siswa lagi. Kenapa aku tidak terkejut kamu ada di sini? Salah satu siswa adalah Juni dan dia berbicara begitu dia melihat Nuh datang. Kami adalah yang terbaik di kelas kami dan juga yang termiskin. Sangat jelas bagi kami untuk bergabung dengan misi ini. Nuh menjawab. Selama bulan-bulan sebelumnya, Juni jelas menunjukkan superioritasnya terhadap Justin, mendapatkan gelar yang tak terbantahkan dari yang terkuat kedua di kelas Greysade. Tempat pertama, tentu saja, milik Nuh yang tetap tak terkalahkan. Dia berasal dari keluarga bangsawan berukuran kecil, dia membutuhkan kredit untuk membeli metode pelatihan baru. Saya menukar mantra Sungai Surging yang bernilai 50 ribu kredit, saya percaya bahwa dia masih belum meningkatkan semua tekniknya. Biarkan aku memperkenalkanmu sebelum aku meninjau detail misi. Kita harus berjalan sedikit jadi mari kita bergerak sementara itu. Oh, ambil ini. Tades berbicara dan seratus atau lebih botol yang bersinar muncul di tanah. Ramuan untuk misi, bagi mereka secara merata. Para siswa mengumpulkan barang-barang di perangkat penyimpanan mereka dan mengikuti Tades di atas gunung tempat akademi itu berada. Fans dan Juni bergabung dengan kami sembilan bulan yang lalu, mereka adalah yang terbaik di kelas pertarungan sungguhan jadi jangan perlakukan mereka dengan buruk hanya karena mereka Juniormu. Dia menunjuk seorang pemuda tinggi dengan rambut hitam sekitar 18 tahun. Dia adalah Errol, dia bergabung dengan kami satu tahun dan tiga bulan yang lalu dan dia adalah orang di kelasnya yang paling meningkat sejak dia memasuki akademi. Dia akan bergabung dengan pasukan kerajaan begitu dia mencapai usia yang tepat. Kemudian dia menunjuk siswa terakhir. Dia adalah pria berambut coklat pendek berumur sekitar 19 tahun. Dia adalah Nigel, dia bergabung dengan kami hampir dua tahun yang lalu. Dia memiliki bakat dalam memahami prasasti dan kecakapan pertempurannya tidak rendah. Dia akan menjadi kapten untuk misi ini dan wawasannya akan berguna untuk melampaui cobaan dari tanah warisan. Mereka melewati gunung kecil dan berkelana lebih jauh ke dalam hutan Aroliak. Lokasi tanah warisan berada di dalam benua Nerere. Itu adalah tanah kosong, hampir tidak berpenghuni. Itu sebabnya keluarga saya butuh begitu banyak untuk menemukannya. Masalahnya adalah berbatasan dengan dua negara lain. Kecuali jika kita ingin memulai perang, kita perlu mengambil warisan tanpa diketahui. Sedangkan untuk persidangan, kami membersihkan dua lapisan pertama tetapi kemudian kami memenuhi batasan terhadap keluarga saya. Rupanya, mereka benar-benar marah pada kami untuk mengatur sesuatu seperti itu. Keempat siswa memutar mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci keluarga yang mencopot mereka? Tades tertawa canggung dan melanjutkan penjelasannya. Bagaimanapun, kami mempelajari sesuatu di dua lapisan itu. Ada hadiah setiap kali satu lapisan dihapus dan semua tes di dalamnya terkait dengan pertempuran. Kesulitannya masih rendah, kami hanya bertemu dengan beberapa binatang tingkat tiga peringkat rendah tetapi kami percaya bahwa itu akan meningkat secara eksponensial saat Anda menjelajah lebih dalam. Jangan khawatir, jika Anda pernah menemukan sesuatu yang melampaui kemampuan Anda, mundurlah. Anda selalu dapat mencoba lagi begitu Anda menjadi lebih kuat. Jadi, ini akan menjadi misi jangka panjang. Masuk akal, bagaimana mungkin sekelompok pembudidaya peringkat satu mengambil sesuatu yang berharga? Pikir Nuh. Jumlah maksimum orang yang bisa masuk pada saat yang sama adalah empat. Itu sebabnya hanya ada sebanyak ini dari kalian. Jika kamu berhasil membersihkan lebih dari dua lapisan, kami akan menganggap misi itu sukses. Miguel berbicara begitu Tades menyelesaikan penjelasannya. Apakah jumlah total layar diketahui? Tades menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kami tidak dapat menemukannya. Dan setelah mengalami hanya dua lapisan, kami tidak yakin seberapa besar kesulitan akan meningkat saat Anda melangkah lebih dalam. Nuh mengajukan pertanyaan. Lebih dalam, apakah maksudmu cobaan akan berlangsung di bawah tanah? Tidak juga. Kamu akan mengerti begitu kamu melihat tanah warisan. Tidak ada lagi pertanyaan di sepanjang jalan. Mereka melakukan perjalanan sepanjang hari sebelum mencapai perbatasan hutan. Sebuah gerbong sedang menunggu mereka dengan kusir berkuda di posisi pengendara. Tades berbicara. Kami akan berpisah di sini. Kereta ini akan membawa Anda ke benua nerere dan melintasi padang pasir. Ini perjalanan dua minggu, sayangnya kapal udara terlalu mencolok sehingga kami tidak dapat menggunakannya. Kami tidak dapat membuat sumpah baik karena itu akan mencegah Anda memasuki warisan. Kami mencapai kesepakatan dengan kalian semua jadi cobalah untuk tidak mencuri apapun, kami dengan senang hati akan memberi Anda kredit lebih banyak jika Anda benar-benar menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dia menatap setiap siswa di mata untuk memastikan bahwa mereka memahami kata-katanya. Dia tersenyum setelah selesai dengan peringatan. Kalian semua bisa pergi sekarang. Semoga beruntung. Hati-hati. Para siswa membungkuk dan masuk ke dalam gerbong. Mereka masing-masing mengambil sisi, kereta itu cukup besar untuk memuat empat sofa kecil di dalamnya. Setelah beberapa menit, kereta mulai bergerak, misi mereka akhirnya dimulai. Miguel berbicara dengan senyum ramah di wajahnya. Karena kita harus menghabiskan dua minggu bersama, saya katakan bahwa kita saling mengenal. Saya juga ingin mengetahui spesialisasi Anda karena saya harus menyiapkan formasi pertempuran. Saya menggunakan rapier dan saya dari elemen air. Mace, elemen api. Tombak, elemen guntur. June sudah menatap Nuh sejak presentasi dimulai, senyum tipis di wajahnya. Aku menggunakan dua pedang. Miguel menunggunya untuk melanjutkan tetapi tidak ada kata-kata lagi datang darinya. Aku minta maaf tapi aku menyarankan kamu untuk mengungkapkan elemenmu. Kami bekerja untuk keluarga kerajaan sekarang, jika aku kekurangan beberapa informasi penting tentang kekuatan kita yang sebenarnya dan gagal dalam misi karena itu, kita semua akan disalahkan. Nuh berpikir sejenak sebelum menghela nafas dan berbicara dengan suara lembut. Kegelapan. Bab 136. Menara. Mata ketiga siswa lainnya melebar. Miguel adalah yang pertama pulih dan berbicara dengan suara bersemangat. Mengapa kamu tidak memberitahu siapapun? Kamu adalah kultifator pertama dari elemen kegelapan yang telah muncul dalam beberapa dekade. Suatu hari, ketenaranmu mungkin cocok dengan yang dimiliki Daniel. Mengapa kamu melakukan misi ini alih-alih menemukan seorang master yang membiayai kamu? Nuh menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku punya alasan pribadi untuk merahasiakan karakteristik ini. Aku lebih suka kamu tidak membocorkan informasi ini. Errol dan Miguel segera menganggup pada kata-katanya. Jangan khawatir, kami dengan senang hati akan menjaga ini di antara kita sendiri. Ya, kita adalah tim sekarang. Kita harus menghormati keinginan satu sama lain. Para siswa di gerbong semuanya dari latar belakang yang buruk. Ketika mereka mengerti bahwa mereka bisa menjadi pengikut pertama Daniel berikutnya, mereka tidak ragu untuk meyakinkan Nuh dengan kerja sama mereka. Juni masih menatapnya dengan mata lebar. Dia kembali ke kenyataan dan melepaskan desahan lembut. Tampaknya bahkan elemenku lebih rendah dari milikmu. Nuh mendengus pelan. Bukannya itu akan membuat perbedaan jika aku dari elemen lain. Niat pertempuran Juni dinyalakan lagi dan dia menunjuk Nuh sambil mengangkat suaranya. Huff, kamu akan lihat. Setelah misi ini selesai, aku akan meningkatkan semua teknikku dan mengajarimu siapa yang terkuat. Nuh tidak menjawab dan mengeluarkan Rune ke siar kedua. Ia tidak ingin menghabiskan dua minggu perjalanan bersosialisasi. Juni melihat perilakunya dan melakukan hal yang sama sementara Errol dan Nigel saling memandang dengan bingung. Nuh sudah terbiasa dengan karakter Juni. Dia mulai sedikit melonggarkan ketika dia berbicara dengannya bahkan jika interaksi mereka sebagian besar terdiri dari dia menggodanya karena kemenangannya. Perjalanan berlangsung dengan tenang. Keempat siswa kebanyakan berkultivasi di dalam gerbong dan mengambil istirahat kecil hanya untuk buang air kecil. Nigel akan meminta perhatian mereka dari waktu ke waktu untuk menjelaskan beberapa formasi pertempuran sederhana yang harus mereka atur dalam situasi tertentu. Ketika hari berlalu, lingkungan berubah secara drastis. Dari dataran hijau dan pegunungan yang dipenuhi hutan, pemandangan berubah menjadi salah satu kehancuran dan kematian. Ketika pohon terakhir menghilang dari pandangan mereka dan hanya pasir kuning yang memenuhi bidang pandang mereka, mereka mengerti bahwa mereka telah memasuki benua nerere. Ada pasir di segala arah dan tidak ada jejak kehidupan sama sekali. Suhunya cukup tinggi pada siang hari tetapi tidak terlalu tinggi. Kelihatannya bukan karena desertifikasi disebabkan oleh panas, mungkin ini adalah daerah aneh lainnya seperti hutan Aroliak. Nuh mencatat dalam benaknya ketika lanskap bergerak. Akhirnya, dua minggu berlalu dan mereka mencapai tujuan. Kereta berhenti dan kusir menunjuk siswa untuk melompat turun ke tanah. Aku tidak bisa melanjutkan dari sini, naik saja bukit pasir itu dan kamu akan disambut oleh para prajurit dinasti kerajaan. Mereka berhenti di tengah padang pasir, di depan gundukan besar yang terbuat dari pasir. Para siswa menganggup dan bergerak ke arah yang ditunjukkan oleh pria berkerudung itu. Semuanya tampak normal tetapi kemudian mereka mulai memperhatikan keberadaan prasasti di tanah berpasir. Jumlah mereka meningkat sampai bentuk formasi terbuka di depan mata mereka. Ketika mereka menyeberangi perbatasannya, mereka merasa seperti telah melanggar beberapa jenis penghalang tak terlihat dan pemandangan langsung berubah. Uluhan tenda ditempatkan di medan menciptakan perkemahan yang tertib. Tentara dengan baju besi emas berlari ke segala arah melakukan tugas yang berbeda dan lubang besar hadir di tanah di kejauhan. Seorang tentara memperhatikan kehadiran empat siswa dan mendekati mereka dengan ekspresi ramah. Kamu pasti siswa dari Akademi. Tolong ikuti aku ke tenda Kapten, kami akan memberitahumu semua detail yang kami temukan dalam eksplorasi warisan. Tidak butuh banyak bagi kelompok untuk mencapai tenda yang lebih besar di perkemahan. Ketika mereka memasukinya, penjaga dengan keras mengumumkan mereka kepada seorang pria parubaya yang duduk di belakang meja besar. Kapten, para siswa yang dikirim oleh Yang Mulia Tades telah tiba. Pria itu menganggup dan memberi isyarat kepada prajurit itu untuk meninggalkan tenda sementara dia berdiri untuk memeriksa mereka. Kapten memiliki tubuh sedang dan tubuh yang tampak kuat. Kulitnya gelap tetapi rambutnya benar-benar putih dan panjang, membuat penampilannya aura eksotis. Dia mengangguk setelah dia menatap keempat untuk sementara waktu. Saya Preston Bowen, saya kapten pasukan yang ditempatkan di sini. Kami telah menyelidiki tanah warisan selama lebih dari enam bulan, jadi saya yakin Anda ingin tahu apa yang telah kami temukan sejauh ini. Ikut dengan saya, akan lebih mudah dijelaskan jika Anda melihatnya. Preston keluar dari tenda dengan siswa di ekornya dan bergerak menuju lubang besar. Saat mereka mendekat, bentuk menara mulai muncul di tengah pemandangan berpasir. Ketika mereka mencapai tepi lubang, mata para siswa melebar karena keheranan yang mereka rasakan. Berapa banyak yang mereka investasikan untuk membangun sesuatu seperti ini? Itu adalah pemikiran pertama Nuh ketika dia melihat bangunan itu. Lubang itu berukuran 40 meter dan sebuah menara besar berdiri di dalamnya. Itu adalah menara bundar dengan setiap lantai dipisahkan oleh batu bata marmer yang besar dan bertuliskan, tetapi jumlah cerita yang dimiliki struktur itu tidak pasti karena tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak tubuhnya masih di dalam tanah. Ada tentara yang menggali dengan hati-hati di dalam lubang, mencoba mengungkap lebih banyak menara. Preston berbicara dengan suara tenang. Kami tahu pasti bahwa menara telah dibangun langsung di bawah tanah tetapi kami berhasil mengekspos hanya lima lantai. Karena ada lebih banyak bangunan di bawah tanah, kami yakin bahwa setidaknya ada enam lapisan dalam warisan. Kami telah membersihkan dua pertama sehingga Anda akan mulai dengan yang ketiga. Oh, Anda mungkin ingin tahu bahwa setiap lantai berisi dimensi terpisah yang berbeda sehingga lingkungan berubah setiap saat. Dalam Miguel mengajukan pertanyaan kepada Kapten. Kapten, apa maksudmu dengan itu? Preston memindahkan rambut dari dahinya sebelum menjawab. Pada lapisan pertama, dimensi adalah bidang es yang dihuni oleh beruang salju peringkat tiga. Di yang kedua, kami berada di area bawah tanah melawan stelet kelabang. Dari situ, kita bisa membayangkan bahwa semua lapisan lainnya akan mengandung lingkungan yang berbeda. Satu hal yang mungkin ingin Anda ketahui adalah bahwa mereka adalah binatang ajaib sejati dan bukan ciptaan tanah warisan. Mereka benar-benar menciptakan lingkungan nyata dan mengisinya dengan binatang ajaib yang sesuai dengan setiap lokasi. Saya bahkan tidak ingin memikirkan jumlah persiapan yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu seperti itu. Pikirnu, kagum dengan warisan kerajaan. Miguel berbicara lagi. Jadi, kita hanya perlu membersihkan lantai untuk melewatinya. Preston mengangguk. Itu metode yang kami gunakan dan itu bekerja dengan baik. Jumlah spesimen. 100 di lapisan pertama dan 200 di lapisan kedua. Namun, pangkat mereka hampir sama. Apakah kita memiliki batas waktu untuk setiap lantai? Preston menunjuk ke batu bata bertulis. Kami menguraikan prasasti-prasasti itu. Batas waktu adalah satu minggu di lantai satu dan dua di lantai kedua. Itu akan menjadi tiga minggu di lantai ketiga dan seterusnya, setidaknya untuk lantai yang bisa kita lihat. Miguel berbalik ke arah Preston. Ada lagi yang layak disebutkan. Preston berpikir sebentar sebelum mengangguk. Ya, bagian untuk lapisan berikutnya akan muncul hanya setelah kamu membersihkan dimensi sementara yang ke lantai sebelumnya akan selalu terbuka. Kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki kesempatan mundur. Aku percaya bahwa ini adalah segalanya kami tahu tentang tanah warisan. Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Miguel berbicara segera. Kita perlu empat tenda terpisah untuk beristirahat malam itu, persediaan untuk misi, dan peralatan penyimpanan kosong untuk hadiah. Adakah kesempatan untuk meminjam beberapa pelindung prajurit? Preston menggelengkan kepalanya. Mereka tertulis sesuai perintah dinasti Elbas, tanah warisan akan langsung menolak mereka. Miguel mengangguk. Lalu, itu saja, jika kamu berhasil melakukan semuanya hari ini, kita akan masuk langsung besok pagi. Preston memanggil salah satu prajurit dan memerintahkan untuk mengumpulkan barang-barang yang diminta. Empat tenda disiapkan dan para siswa beristirahat dengan tenang di dalamnya. Nuh melakukan latihan yang biasa tetapi dengan intensitas yang lebih sedikit. Ia tidak mampu merasa lelah ketika memasuki menara. Hari berlalu dengan lancar dan keempat siswa berkumpul di depan lubang pada waktu fajar. Seorang prajurit telah memberi mereka masing-masing bekal yang cukup untuk perjalanan satu tahun dan cincin ruang hitam. Nuh kagum ketika dia memeriksa lebar cincin itu. Ada lebih dari seratus meter kubik ruang. Dan mereka memberikan empat dari mereka kepada kami. Saya salah menghitung kekayaan mereka, mungkin saya seharusnya benar-benar menawar untuk bagian warisan yang lebih tinggi. Semua orang sudah siap. Preston tiba di belakang mereka. Ya, kamu bisa memimpin, Kapten. Miguel menjawab dan Preston memberi isyarat kepada para prajurit di lubang. Mereka menempatkan tangga yang terbuat dari kayu di dinding berpasir dan kelompok empat pemuda turun ke lokasi penggalian. Seorang tentara membawa mereka ke arah area di depan menara tempat lebih banyak tangga berdiri di sisi gedung dan dia menunjuk ke arah mereka. Kamu harus memanjat di puncak menara di mana empat rune tertulis di lantai. Berdirilah masing-masing satu dan kamu akan memasuki lapisan pertama. Mereka buru-buru memanjatnya sampai tiba di puncak struktur tempat mereka melihat rune yang dirancang. Miguel mengangkat tangan untuk meminta perhatian mereka. Ketika kita masuk, kita akan lari lurus ke jalur yang mengarah ke lapisan bawah. Kita akan berhenti begitu kita mencapai jalur untuk jalur ketiga untuk direorganisasi. Semua orang menganggup dan menginjak salah satu rune. Tekanan teleportasi menekan lautan kesadaran mereka dan, ketika mereka membuka kembali mata mereka, mereka berada di ladang yang tertutup salju. Menurut informasi yang diberikan oleh Preston, mereka berlari menuju area tertentu. Ini tidak sebesar tanah warisan guntur eksentrik tetapi ini jelas lebih realistis. Nuh mencatat dalam benaknya. Dimensi terpisah lainnya yang dilihatnya mandul dan sangat berbeda dari dunia luar. Namun, warisan kerajaan tampaknya hanya menjadi bagian dari dunia, tidak ada pengaruh prasasti atau rune di lingkungan. Jangan bilang padaku bahwa mereka benar-benar memindahkan bagian dari dunia luar di dimensi ini. Ya saya tidak tahu proses mana yang lebih sulit. Langit cerah tetapi, di kejauhan, dia pasti bisa melihat batas-batas lanskap. Ada dinding melingkar redup yang mengelilingi area seluas 5 km persegi, membatasi medan es. Itu seharusnya dinding menara dilihat dari bagian dalamnya. Para siswa berlari sekitar satu jam ke ladang yang sunyi sampai mereka mencapai tangga bercahaya yang mengarah ke bawah tanah. Mereka buru-buru turun dan dalam 10 menit mereka tiba di daerah yang sama sekali berbeda. Itu jelas di bawah tanah dan gelap tetapi yang paling mengejutkan para siswa adalah bahwa mereka telah menuruni tangga hanya untuk keluar dari medan daerah baru. Luar biasa, aku bahkan tidak merasakan ketika ada variasi dari turun ke mendaki. Mereka berdiri diam hanya sesaat sebelum melanjutkan perjalanan. Lapisan kedua tampak lebih luas daripada yang sebelumnya tetapi karena mereka berada di bawah tanah, mereka tidak bisa melihat di mana dinding menara itu. Dalam sekitar 2 jam, mereka mencapai lorong untuk lapisan ketiga. Waktu itu-itu adalah pintu bertulis biru besar yang memiliki 4 rune yang mereka lihat di atas menara di permukaannya. Miguel berbicara berbalik ke arah ketiga temannya. Ayo istirahat sebentar sebelum kita memasuki lantai berikutnya, kita mungkin akan menemui masalah segera setelah kita melewati pintu. Semua orang setuju dan bermeditasi untuk kembali pada kondisi puncak. 10 menit kemudian, mereka semua berdiri di depan rune. Siap. Miguel memandang yang lain. Pergilah. Mereka berempat menyentuh rune pada saat bersamaan. Tidak ada masalah dengan teleportasi, tanah warisan tidak menghubungkan mereka dengan keluarga Elbas. Ketika mereka membuka mata, mereka berada di dataran hijau yang penuh dengan sungai dan lebih dari 300 pasang mata dengan pupil vertikal tertuju ke arah mereka. Bagian bawah formulir. Bab 138 lapisan ketiga. Nuh segera mengenali pemilik mata itu. Buaya sungai. Dia berteriak, meninjau karakteristik mereka di kepalanya. Mereka memiliki gigitan yang kuat dan tubuh bersisik yang menawarkan pertahanan yang baik. Mereka dapat menggunakan air segar untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Dalam lingkungan ini dan dengan jumlah mereka, kami sangat dirugikan. Ada lebih dari 300 binatang buas di depan mereka, semuanya ada di peringkat ketiga. Mereka memiliki tubuh 4 meter panjang dan 1,5 tinggi. Buaya tidak ragu untuk menyerang mereka. Mereka berenang di sungai menuju posisi mereka. Miguel tidak lamban dalam reaksinya dan mulai meneriakkan perintah. Ayo masuk formasi. Kita menahan gelombang pertama bersama-sama dan kemudian bergantian di antara dua kelompok. Fans dan Juni pertama dan kemudian aku dan Errol. Cobalah untuk menyelesaikannya dalam satu pukulan. Keempat siswa bersatu, memegang senjata mereka. Noah tidak ragu untuk mengungkap bagian atas tubuhnya dan melepaskan Eko. Mereka hanya peringkat tiga binatang ajaib tetapi jumlah mereka terlalu tinggi untuk meremehkan mereka. Gelombang pertama binatang buas tiba. Buaya-buaya melompat dari sungai dan menyerang para siswa dengan mulut terbuka lebar. Noah meluncurkan serangkaian tebasan angin yang berlipat ganda di udara dan jatuh di tengah mulut makhluk-makhluk itu, hampir membelah mereka menjadi dua. Juni menusuk dengan tombaknya yang mengirim pukulan tajam dari ujungnya, mengukir lubang berdarah ke binatang buas apapun di area 10 meter di depannya. Errol mengayunkan gada hitam besar, mengirimkan gelombang kejut di depannya yang membuat buaya berdarah dari setiap lubang karena kekuatan getaran yang dihasilkan dari senjatanya. Miguel menusukkan rapiarnya dengan lengan kirinya di belakang punggungnya, senjatanya membuat garis-garis berair tajam di udara yang memotong semua yang melewatinya. Kekuatan empat siswa dari Akademi menggunakan seni bela diri peringkat empat mereka ditampilkan secara maksimal dalam situasi itu. Uluhan buaya mati begitu mereka memasuki kisaran serangan para pemuda. Sisik, darah, dan tubuh tak bernyawa jatuh terus-menerus di tanah menodai dataran dan air sungai. Namun, serangan binatang buas ajaib itu sepertinya tidak ada habisnya. Semakin banyak binatang buas Nuh mengendalikan Eko untuk memblokir serangan yang akan mendarat di tempat tak berdaya dari formasi mereka, serta menyelesaikan binatang buas yang selamat dari bentrokan dan ingin mencapai sungai untuk pulih. Beberapa menit berlalu dan Nuh dan kelompoknya perlahan kehilangan tempat. Pada titik tertentu, Nigel memberi perintah lain. Mantra. Nuh dan June melompat ke barisan depan. Tombak June melepaskan percikan samar yang meningkatkan jangkauan serangannya sementara Nuh mengaktifkan bentuk pertama seni bela dirinya. Gerombolan buaya sesaat didorong mundur, memberi waktu kepada Errol dan Nigel untuk mundur dari beberapa langkah dan berkonsentrasi pada mantra mereka. Ujung rapier Nigel bersinar dengan cahaya biru dan dia menusukkannya berulang kali, seolah-olah di udara kosong. Namun, dari atas senjatanya, puluhan peluru air ditembakkan dan menusuk buaya tepat di tengah tengkorak mereka. Errol melambaikan tongkatnya yang menyala dan melepaskan Phoenix menyala yang meluncurkan bola api besar di daerah yang paling ramai di gerombolan binatang buas. Serangan binatang itu akhirnya melambat. Perubahan Nigel berteriak lagi dan June dan Noah menyala teknik mereka dan bergerak di posisi belakang, meninggalkan Errol dan Nigel untuk secara fisik menghadapi serangan binatang buas. June memejamkan mata dan tombaknya mulai mengumpulkan percikan orannya di seluruh tubuhnya. Dia kemudian membuka kembali mereka dan dengan paksa menerjang ke daerah yang ramai. Sebuah petir melesat keluar dari tombaknya yang menjadi abu segala sesuatu yang lewat. Nuh membatasi dirinya untuk memberikan serangan jarak jauh yang berlipat ganda di udara karena karakteristik seni bela dirinya. Enam tebasan angin melesat keluar dari sosoknya setiap kali ia bergerak, ada gambar samar empat lengan tambahan di tubuhnya. Sementara itu, Eko melanjutkan perburuan mangsanya yang terluka atau membantu para siswa di barisan depan. Kadang-kadang, amarah hitam mengaitkan tubuhnya dengan milik Nuh. Perubahan Nigel berteriak lagi dan mereka mengubah peran mereka, June dan Nuh kembali ke posisi garda depan. Itu adalah formasi pertempuran sederhana yang dibuat Nigel setelah dia mengetahui tentang kemampuan para siswa dalam kelompok. Karena saat ketika seorang pembudidaya melemparkan mantra yang kuat umumnya adalah mantra yang paling terbuka, ia memutuskan bahwa mereka harus bergantian antara posisi depan dan belakang. Tak perlu dikatakan, efek taktik itu membuat Nuh terkejut. Yah, itu hanya bisa bekerja karena kita semua memiliki kemampuan tinggi dalam pertempuran jarak dekat dan Eko menutupi setiap titik lemah yang muncul. Pikir Nuh. Binatang buas telah berkurang begitu banyak sehingga dia punya waktu untuk menganalisis pertempuran. Serang maju. Setelah buaya yang tersisa kurang dari 50, Miguel memberi perintah untuk menyelesaikannya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, lapisan ketiga warisan kerajaan dikosongkan dari jejak kehidupan apapun, kecuali kelompok dari Akademi. Kempat pemuda itu duduk di tanah begitu pertempuran selesai, mereka harus pulih dari pertarungan. Meskipun pertempuran berlangsung kurang dari satu jam, mereka harus terus menggunakan seni bela diri peringkat empat mereka untuk mengusir gerombolan binatang buas dan mereka bahkan menggunakan beberapa mantra terkuat mereka pada interval tertentu. Boneka apa itu? Ini sangat berguna dan pengeluaran energi mentalnya tidak tinggi. Erol menunjuk ke Eko yang diam-diam menjaga Nuh sementara ia bermeditasi. Ini mantra. Nuh menjawab dengan tenang. Pada titik itu, beberapa prasasti menyala di dinding bundar di kejauhan. Cahaya mereka berkumpul di tengah dataran hijau dan bersinar selama beberapa menit sebelum memudar. Di tempat itu, sebuah gunung yang terbuat dari kredit obsidian dan barang-barang bertuliskan muncul. Miguel tersenyum dan menoleh ke siswa lain. Siapa yang ingin memeriksa hadiahnya? Bab 139. Kempat siswa mendekati gunung barang. Mereka semua memiliki ekspresi kagum ketika mereka melihat jumlah kekayaan yang menumpuk di tanah. Erol adalah yang pertama berbicara. Hanya nilai kredit obsidian ini lebih dari 1 juta. Dan ada lebih dari seribu item bertuliskan. Ada beberapa keserakahan di matanya saat dia terus menatap hadiah. Ini hanya hadiah untuk satu lapisan dan itu bernilai jumlah uang yang konyol. Bukankah itu terlalu banyak untuk hanya 300 peringkat tiga binatang ajaib. Nuh berpikir sambil tetap menatap barang-barang. Dengan pengecualian nilai mereka dalam kredit, tidak ada yang benar-benar menarik baginya. Erol, di sisi lain, mendekati gada logam besar dengan banyak tanda di tubuhnya. Dia mengayunkannya beberapa kali dan kemudian memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa menit, dia menganggup dengan gembira dan mengangkat kepalanya untuk melihat yang lain dalam kelompoknya. Tidak ada yang keberatan jika aku mengambil ini. Mereka bertiga mengangkat bahu, keluarga kerajaan tidak akan peduli jika salah satu dari dua barang ini hilang. Juga, mereka semua berasal dari lingkungan yang buruk sehingga mereka dapat memahami kebutuhan akan peralatan yang lebih baik. Erol dengan senang hati menyingkirkan senjata barunya dan mengajukan pertanyaan sambil memandang ke arah Nigel. Jadi, bagaimana kita harus membagi semuanya? Nigel menjawab dengan suara tenang. Mari kita membaginya menjadi empat tumpukan dimensi yang sama. Seperti ini, ruang yang tersisa di cincin ruang angkasa akan sama untuk kita semua. Kita akan melihat apakah kita perlu mengubah disposisi ini di lapisan berikutnya. Dia cukup yakin bahwa mereka bisa membersihkan lebih banyak lantai. Bagaimanapun, pertempuran itu sulit tetapi tidak terlalu, mereka semua tidak terluka. Para pemuda membagi barang-barang dengan sama rata dan memasukkan semuanya ke dalam cincin ruang angkasa hitam mereka, June, Nigel, dan Nuh telah tanpa sadar menyita beberapa ribu kredit untuk diri mereka sendiri dalam proses itu. Ketika tumpukan hadiah dipindahkan, mereka memperhatikan bahwa sebuah tangga telah muncul di medan di bawahnya. Kita semua harus beristirahat sampai kita kembali ke bentuk puncak kita. Ketika semua orang sudah siap, kita akan pergi ke lapisan keempat. Tiga lainnya setuju dengan rencana Nigel dan bebas beristirahat di dataran. Setengah hari berlalu sebelum mereka semua memasuki tangga menuju lantai berikutnya. Mereka sudah memegang senjata mereka dengan Nuh yang bertelanjang dada dan mereka perlahan-lahan bergerak di tangga. Itu terjadi saklar arah yang sama dan mereka keluar dari medan lapisan keempat. Lingkungan ditutupi oleh kabut putih dengan nuansa ungu pudar yang membatasi bidang pandang siswa hingga kurang dari 10 meter di setiap arah. Mereka saling memandang dan menganggup dalam diam, Nigel menunjuk ke suatu arah dan yang lainnya mengikuti. Saya merasa ada sesuatu yang memandang bola mental saya, sensasi itu menyerupai sensasi yang saya rasakan selama pengujian sifat saya. Pikir Nuh. Dia merasa bahwa lautan kesadarannya sedang diamati sejak mereka tiba di lantai. Namun, ketika dia memikirkan hal itu, dia memperhatikan bahwa kabut telah menjadi lebih padat di sekitarnya dan bahwa dia telah kehilangan pandangan dari teman-temannya. Apakah ini ilusi? Tidak mungkin aku benar-benar terpisah dari mereka, kan? Nuh. Suara wanita terdengar dari kabut dan mata Nuh melebar mendengarkannya. Sesosok bergerak melalui kabut menuju posisinya. Sedikit demi sedikit, fitur-fiturnya menjadi jelas. Mata biru es yang besar, alis tipis, rambut hitam panjang, itu adalah wajah yang dia ingat dengan sempurna. Noah, kamu sudah menjadi kuat, anakku. Lily muncul di depannya, ekspresinya kesakitan dan air mata berdarah jatuh dari matanya. Ibu. Ketika emosinya diaduk, pikirannya menjadi kabur dan dia tanpa sadar menjawabnya. Dia mendekat kepadanya dan terus berbicara. Bisakah kamu menyelamatkan aku sekarang? Apakah kamu menjadi cukup kuat untuk membawaku pergi? Sedikit rasa bersalah menyerangnya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya seperti biasanya dan mereka mulai menyerang pikirannya. Tidak. Dia menjawab dengan jujur, meskipun hampir tiga tahun telah berlalu dari kematiannya, dia masih sangat jauh dari kekuatan yang dia butuhkan untuk membalas dendam padanya. Ekspresinya menjadi lebih buruk dan lebih banyak air mata berdarah keluar dari wajahnya. Kapan itu akan cukup? Kamu punya banyak kesempatan untuk membawaku pergi jika kamu baru saja memutuskan untuk menyerah pada kultivasi. Kita bisa menjalani kehidupan yang sederhana, jauh dari semua perjuangan ini untuk kekuatan lebih tetapi kamu memilih untuk meninggalkan aku di rumah. Harus saya tanggung. Apakah Anda tahu apa yang ayah Anda lakukan kepada saya setiap hari? Anda bisa menghentikan semua itu. Nuh menundukkan kepalanya, rasa bersalah itu menjadi tak terkendali dalam benaknya. Dia selalu tahu bahwa jika dia memikirkannya, dia punya kesempatan untuk membawa Lily pergi sebelum dia meninggal. Bantuan dari William dan kehidupan sebagai buron akan berhasil, tetapi itu menyeratkan bahwa ia harus menyerah pada ambisi apapun mengenai dunia kultivasi. Dia bukan ibu kandungnya, paling tidak dalam benaknya, tapi dia tidak memberinya apa-apa selain cinta. Tanpa ragu, dia berhasil meninggalkan bekas yang dalam pada kehidupan keduanya. Jika kamu tahu, akankah kamu menyerahkan segalanya untukku? Dia berbicara lagi dan ekspresi Nuh menjadi kompleks. Dia menjawab dengan jujur. Aku tidak tahu. Dia kebanyakan menekan pikiran-pikiran itu dengan latihan terus-menerus, tetapi ketika pertanyaan itu diajukan, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar bertentangan dengan situasi tersebut. Di satu sisi, ada pencarian kekuatan yang dia inginkan. Di sisi lain, wanita yang menyerahkan segalanya untuknya. Lily menyentuh pipi Nuh dan mengangkat wajahnya agar dia bisa memandangnya. Nuh melihat bagaimana kecantikannya tidak ditutupi bahkan dengan semua darah yang keluar dari matanya. Jangan khawatir, aku memaafkanmu. Sekarang, tetap diam. Tangannya berkedip dan muncul kembali di samping tenggorokan Nuh. Sebelum itu bisa mengenai dia, Nuh meraih lengannya dan meremasnya dengan marah. Bab 140, Goblin kabut. Mata Nuh menjadi dingin ketika dia mendapatkan kembali kendali atas kemampuan mentalnya. Apakah kamu tahu apa kata-kata terakhirnya kepadaku? Ekspresi Lily menjadi bingung dan dia mencoba untuk mundur tetapi cengkeraman Nuh di lengannya tegas dan tidak bergerak. Dia berkata, jangan pedulikan aku. Wanita itu berhasil menahan rasa sakit apapun untuk memberiku cukup waktu untuk berkembang. Senyum hangat muncul di wajahnya saat dia memikirkannya. Lily panik dan berbicara. Bagaimana kamu bisa membebaskan diri dari ilusi? Pikiranmu hilang karena rasa bersalah. Nuh menggelengkan kepalanya. Aku tidak, hanya saja dia selalu tersenyum setiap kali dia menatapku. Dia menjawab dengan suara bingung. Lalu, bagaimana kamu mendapatkan kembali kendali atas dirimu sendiri? Karena kamu mencoba merusak citraku dan itu membuatku marah. Asap hitam keluar dari tangan yang memegang lengannya. Sangat marah sehingga semua rasa bersalah menghilang dan aku bisa berpikir jernih lagi. Asap menyelimuti lengan dan pemandangan itu hancur, memperlihatkan anggota tubuh hijau kurus yang memegang pisau yang terbuat dari tulang. Kamu tahu, aku mungkin seorang psiko yang tidak mampu memilih antara kehidupan dan kultivasi ibuku. Panggil aku iblis atau apapun, aku tidak peduli. Asap menghisap anggota badan hampir secara instan dan lili lolos dari cengkraman Nuh. Tapi jika kamu berpikir bahwa menggunakan ingatanku tentang dia adalah taktik yang cerdas, maka kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa tentang dia. Dia telah bunuh diri untuk melindungi Nuh, untuk mencegah keluarga Balvan menggunakannya untuk menyakitinya. Nuh tidak bisa membiarkan ilusi melakukan hal yang sama sehingga ia berusaha keras untuk menghindarinya. Asap hitam keluar dari setiap bagian tubuhnya, berubah menjadi baju besi pelindung dan menutupi dirinya sepenuhnya. Pemandangan itu hancur di banyak bagian, tidak mampu menahan kekuatan mantra Nuh. Sosok lili berubah menjadi binatang hijau humanoid dengan telinga lancip dan hidung besar. Itu berbicara saat mundur. Tunggu, manusia yang kamu datangi ada di dekatmu, kamu mungkin akan menyakiti mereka jika kamu terus berjalan. Nuh berteriak dengan suara kasar untuk menjawab. Aku tidak peduli. Formulir DEMONIK. Mantra itu sepenuhnya diaktifkan dan dia berubah menjadi sosok jahat yang terus-menerus mengeluarkan asap beracun hitam. Binatang itu mencoba lari tetapi Nuh tiba di depannya dalam sekejap. Dia meraih tenggorokannya dan perlahan-lahan menyaksikan tubuhnya dimakan oleh mantranya. Ketika tidak ada yang tersisa dari binatang itu, dia melihat sekelilingnya untuk memeriksa situasi. Itu sudah dekat, jika eko dan nafas di lautan kesadaranku tidak menentang ilusi, aku mungkin sudah mati. Dia telah berbohong kepada binatang itu untuk membingungkannya. Memang benar bahwa dia sangat marah tetapi itu berkat tekanan internal di bidang mentalnya bahwa dia berhasil mendapatkan kembali kejelasan. Sekarang, saya harus menyingkirkan kabut ini dulu. Dia fokus dan energi mentalnya menipis dengan kecepatan tinggi. Lebih banyak asap dihasilkan dan melahap kabut di sekelilingnya. Ketika kabut menghilang, lingkungan hancur mengungkapkan bentuk sebenarnya dari lapisan keempat. Itu adalah lokasi yang berbatu-batu dengan kristal ungu yang jarang terkandung di medan. Mereka harusnya fog goblin dan kristal-kristal itu meningkatkan kemampuan bawaan mereka untuk menciptakan ilusi. Kalau tidak, tidak mungkin bagiku untuk terpengaruh oleh binatang buas peringkat tiga sederhana. Setelah dia melihat aspek mereka dan lingkungan tempat mereka berada, Nuh menebak jenis binatang ajaib apa yang mereka hadapi. Kecerdasan mereka tinggi, hampir setara dengan kecerdasan manusia, dan mereka kebanyakan menargetkan makhluk cerdas sebagai mangsa mereka. Mereka menutupi lingkungan dengan kabut yang secara alami mereka sembunyikan yang digunakan untuk membingungkan para korban mereka. Namun, kecakapan pertempuran mereka yang sebenarnya rendah, setelah ilusi mereka rusak, mereka bahkan lebih lemah dari binatang peringkat dua. Pertama-tama aku harus menemukan yang lain dan kemudian menjadi liar. Dia melepaskan lebih banyak asap hitam dan dengan hati-hati menyaksikan adegan berubah. Yang pertama muncul adalah Nigel, dia dalam keadaan bingung dan seorang goblin memeluknya saat dia menangis. Nuh mengirim Eko untuk membunuh binatang buas dan buru-buru mundur untuk menghindari untuk membubarkan lebih banyak asap di posisinya. Dia mencoba menyelamatkan mereka, jika dia ceroboh, dia bisa membunuh mereka dengan mantranya. Dia kemudian menemukan Junae yang sedang duduk berlutut dengan wajah lebih rendah. Dia menggigit bibir bawahnya begitu keras sehingga darah mengalir di tanah. Seorang goblin ada di depannya, memegang pisau. Eko tiba di posisinya dalam sekejap, membunuh goblin, dan kembali ke Nuh. Dia akhirnya menemukan Errol. Dia memiliki beberapa luka di tubuhnya dan dia mundur dengan panik. Nuh menaklukkan goblin dan menghentikan mantranya. Eko kembali dalam tubuhnya dan dia membawa masing-masing dari mereka di tempat di mana bagian untuk lapisan ketiga berada. Tidak ada kabut dalam posisi itu setelah Nuh keluar semua dengan bentuk iblisnya sehingga mereka perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihan pikiran. Fans, apa yang terjadi? Tanya June begitu matanya terfokus. Kabut goblin dengan kemampuan mereka ditingkatkan oleh kristal umu itu. Tetap di sini, aku akan dengan senang hati membersihkan lapisan ini sendirian. Dia berbalik sebelum dia bisa membalasnya dan menghilang dalam kabut. Nuh, anakku. Noah, aku ibumu. Jangan khawatirkan anakku, aku bisa bertahan sedikit lebih lama. Banyak sosok lili muncul di sekitarnya saat dia bergerak. Namun, satu-satunya reaksi yang mereka sebabkan adalah peningkatan dinginnya auranya. Dia dengan bebas meluncurkan tebasan angin yang menyengat ke segala arah, memecahkan ilusi ketika bentuk iblis parsial melahap kabut. Sosok lili hancur berkali-kali, meningkatkan kebutuhan Nuh untuk curhat. Ibuku mungkin sudah mati, tetapi kamu cukup hidup untuk menahan amarahku. Dibutuhkan Nuh sepanjang hari untuk membunuh semua binatang ajaib di lantai. Para fog goblin, ketika mereka melihat bahwa Nuh tidak terpengaruh oleh kemampuan bawaan mereka, mulai bersembunyi. Karena bidang pandangnya terhalang, dia memutuskan untuk sepenuhnya mengalahkan kabut itu sendiri dengan mantranya. Dia harus minum banyak ramuan untuk mengimbangi konsumsi energi mental. Namun demikian, tes itu selesai dan dia bergabung kembali dengan kelompoknya untuk menunggu hadiah. Bab 141. Danau bawah tanah. Terima kasih, fans, kamu benar-benar menyelamatkan kami di luar sana. Nuh mengangguk, duduk di tanah. Upaya menaklukkan kabut di seluruh lantai empat membuatnya sangat lelah, dia perlu istirahat. Ada pun hal-hal yang kamu lihat ketika kita berada di dalam ilusi. Nuh mengangkat satu tangan dan memotongnya. Jangan khawatir, semua orang memiliki pengalaman traumatis. Tiga lainnya mengangguk dan menundukkan kepala mereka, mereka cukup malu bahwa mereka telah terlihat ketika mereka menghadapi ingatan mereka yang paling menyakitkan. Tumpukan barang lain, lebih besar dari yang sebelumnya, muncul di tengah-tengah lapisan. Erol meletakkan punggungnya di medan dan berbicara dengan suara tenang. Aku ingin tahu mengapa kita diberi waktu sebanyak ini untuk setiap lantai. Nigel menjawab, mungkin untuk membiarkan para peserta dengan aman mendekati setiap tes. Jika bukan karena fans, membersihkan lantai ini mungkin perlu waktu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tanya June. Dia agak kesal karena Nuh menyelamatkannya dan dia menundukkan kepalanya sepanjang waktu. Kami menunggu fans pulih dan kemudian kami memeriksa hasilnya. Kami juga harus mengambil kristal ungu itu di medan. Mereka tampak berharga. Mereka semua beristirahat sepanjang hari. Nuh harus mengisi ulang energi mental dan dantiannya dan tidur untuk menghilangkan kelelahannya sementara tiga lainnya tidak berminat untuk melakukan apapun setelah menghidupkan kembali ingatan menyakitkan mereka. Pada akhirnya, mereka membagi hadiah dan menghabiskan satu hari lagi mengumpulkan kristal di medan. Sebuah lorong berbatu telah muncul di salah satu bukit di lingkungan yang mengarah ke lapisan bawah. Kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Tes mulai berubah. Hanya ada kecakapan pertempuran di uji dalam tiga lapisan pertama tetapi di sini ada persyaratan untuk mental yang kuat. Aku tidak benar-benar tahu apa yang diharapkan selanjutnya. Miguel memperingatkan yang lain dalam kelompoknya. Dia benar. Ada juga masalah lingkungan yang selalu memihak binatang buas, meningkatkan kesulitan lantai. Saya bertanya-tanya kapan peringkat pertama empat akan muncul. Binatang buas yang mereka temui sampai saat itu, paling tidak, berada di tingkat menengah dari peringkat ketiga, hanya jumlah mereka yang sangat tinggi. Lebih dari 300 buaya sungai dan sekitar 100 goblin kabut. Jika kita menganggap goblin sebagai pengecualian, kita harus bertemu 500 atau lebih hewan peringkat tiga di lantai berikutnya. Para siswa pergi melalui lorong dan keluar di lokasi gunung yang pengap. Asap hitam keluar dari puncak setiap gunung, mereka tampaknya gunung berapi siap meledak. Ada enam tempat di mana asap keluar sementara setiap area yang terbuka tampak sepi. Miguel berbicara dengan suara lembut kepada yang lain. Kita harus memeriksa rongga dari mana asap dilepaskan. Mereka menganggup dan mengikutinya ke lubang berasap terdekat. Ketika mereka mengintip ke bawah, sebuah danau merah menjadi terlihat. Itu adalah danau bawah tanah yang terbuat dari magma dan ikan karper sepanjang 2 meter dengan tenang berenang di dalamnya. Lava Charts Bisiknu Mereka adalah binatang ajaib yang agak lemah. Mereka memiliki pertahanan yang layak dan mereka bisa memuntahkan peluru yang terbuat dari lava tetapi, kecuali untuk itu, mereka bukan ancaman. Masalahnya adalah lokasi yang meningkatkan kesulitan perburuan mereka dengan beberapa lipatan. Nuh menoleh ke arah Nigel dan menyatakan keraguannya. Bagaimana kita membunuh mereka? Nigel menggelengkan kepalanya. Pertama-tama mari kita periksa rongga-rongga lainnya, begitu kita memiliki gambaran lengkap tentang lapisan ini, kita akan memikirkan sebuah rencana. Mereka pergi ke setiap gunung dan tidak melihat perbedaan, ada enam danau yang terbuat dari magma dengan ikan lava yang berenang di dalamnya. Para siswa duduk melingkar dan mengulas ide-ide tentang cara membersihkan lantai. Kita mungkin meluncurkan mantra sampai semua binatang mati. Errol berbicara. Bagaimana jika mereka bersembunyi di dasar danau? Pada saat itu, satu-satunya pilihan kita adalah pergi ke sana dan menghadap magma. June menjawab, Bisakah kamu mengirim bonekamu ke sana? Nigel bertanya pada Nuh. Dia menggelengkan kepalanya. Jarak dengan permukaan terlalu banyak. Energi mentalku akan terkuras setelah beberapa pembunuhan. Mereka tetap diam, tenggelam dalam pikiran, memikirkan cara untuk menangani situasi. Pada suatu titik, Nuh punya ide. Bagaimana jika kita menghancurkan gunung itu? June menjawab, Kita akan tenggelam oleh lava. Nuh melanjutkan, Tidak, maksudku, jika kita hanya memecahkan bagian atasnya dan menutupi danau dengan langit-langit berbatu mereka, bukankah hampir semua ikan mas akan mati. Lalu, kita selalu bisa berjalan masuk dan membunuh yang hidup. Tapi itu akan butuh banyak. Kata Nigel. Kita punya waktu lima minggu sejak kita berada di lapisan kelima. Itu sudah cukup. Mereka berpikir sedikit lebih tetapi tidak ada pendekatan lain yang layak. Mereka pergi di puncak gunung pertama dan menempatkan diri mereka di empat tempat yang berlawanan. Ayo mulai. Nigel memberi perintah dan para siswa melepaskan serangan mereka di medan. Batu-batu itu keras, marah dengan suhu tinggi danau di bawah, tetapi mereka masih retak di banyak tempat karena kekuatan para siswa. Sedikit demi sedikit, puncak gunung itu retak di banyak tempat. Mereka hanya memfokuskan area seluas 100 meter persegi tetapi bebatuan menjadi lebih sulit ketika mereka mendekati ruang kosong di atas danau. Mereka butuh lima hari untuk berhasil memecahkan langit-langit dan membuatnya jatuh di area di bawahnya. Batu-batu besar menghujani danau merah, menutupinya hampir sepenuhnya. Ada terlalu banyak batu dan lava tidak cukup untuk melarutkan semuanya. Pada akhirnya, danau membeku, menciptakan dataran gelap yang tidak rata di dalam gunung. Miguel buru-buru berteriak. Itu bisa dilakukan. Aku akan memeriksa sisa makhluk hidup. Kamu bisa mulai dengan gunung kedua. Tali muncul di tangannya dan dia mengikatnya di tanah untuk turun di rongga. Yang lain pergi ke gunung terdekat dan mulai melancarkan serangan di tanah sekitar lubang berasap kedua. Bab 142. Hutan. Ketika mereka terus menghancurkan medan, mereka menjadi lebih cepat dalam prosesnya. Gunung kedua memakan waktu lima hari untuk hancur sementara mereka berhasil menghancurkan puncak yang ketiga dalam empat hari. Ketika mereka selesai dengan gunung terakhir, hampir empat minggu telah berlalu. Mereka berbaring di medan, mereka telah melancarkan serangan tanpa henti sepanjang waktu, mereka hanya beristirahat selama beberapa jam setiap hari dan menggunakan banyak ramuan untuk menjaga dantian dan lautan kesadaran mereka tetap penuh. Mereka sangat membutuhkan pemulihan. Namun, mereka masih memperhatikan sekeliling mereka, mereka tidak berani bersantai sebelum hadiah tiba. Dalam waktu sekitar sepuluh menit, tulisan di dinding menyala dan setumpuk barang muncul. Para siswa menghela nafas lega. Sepertinya kita tidak perlu memeriksa daerah yang hancur lagi. Miguel tersenyum, dia senang akhirnya bisa santai. Menurutmu berapa nilai total dari imbalan dari tiga lapisan yang telah kita bersihkan? Erol berbicara, memandangi gunung barang dan kredit. Seharusnya sekitar sepuluh juta kredit. Royal yakin orang kaya memberikan kekayaan ini hanya untuk hewan ajaib peringkat tiga. Katanu sementara dia menghitung jumlah kredit yang akan dia terima karena persetujuannya dengan Tades. Sudah lebih dari 300 ribu kredit tanpa menambahkan sedikit tambahan yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Saya sudah melampaui penawaran awal Tades. Miguel menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada tenang. Ini hanya kredit dan barang-barang bertulisan umum, tidak ada yang terlalu penting. Hal yang benar-benar berharga di mata keluarga kerajaan adalah teknik dan mantra. Setelah Anda mencapai status itu, uang kehilangan kepentingan. Apa gunanya memiliki jumlah sebesar itu kekayaan jika Anda tidak dapat membeli hal-hal yang membuat Anda kuat? Tiga lain yang mengangguk, pentingnya kekuatan pribadi jelas dalam pikiran mereka. Mereka telah mencapai status mereka sebagai siswa akademi melalui kekuasaan, uang kebanyakan merupakan alat bagi mereka. Pasti menyenangkan untuk menjalani sisa hidupmu di rumah besar, tidak peduli apapun mengenai dunia kultivasi. Begitu hidupku sebagai seorang prajurit berakhir, aku ingin membesarkan keluarga bangsaku sendiri dan melupakan perjuangan untuk mendapatkan kekayaan. Erol berbicara, mengangkat pandangannya ke langit. Kehidupan yang damai, ada saat ketika saya juga menginginkan sesuatu yang serupa. Pikir Nuh. Dia telah menemui jalan buntu di kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang dia benar-benar tertarik, dia hanya ingin melakukan pekerjaan yang sederhana dan menikmati beberapa gairah hidupnya. Tapi itu karena semuanya tampak tidak ada gunanya. Anda akan tetap menjadi pria sederhana baik sebagai pencuci piring maupun sebagai sutradara yang sukses. Semuanya sia-sia. Di sini, Anda bisa menjadi dewa, tidak perlu dipersoalkan di antara makhluk hidup. Dia tidak ragu mengenai apa yang akan dia lakukan selama hidupnya. Ujian terhadap sifatnya telah mengkonfirmasi hasratnya yang sudah berakar. Dia mengangkat pandangannya ke langit juga, mencoba mencari bintang-bintang yang jauh di cakrawala palsu itu. Kapan aku bisa berjalan di sana dengan bebas? Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan seminggu penuh untuk beristirahat dan kembali pada bentuk puncaknya. Sebuah jalan telah dibuka di medan yang mengarah ke lapisan ke-6. Tidak perlu peringatan, kerja tim mereka cukup solid karena semua orang menjadi terbiasa dengan anggota lain dari grup. Kami memiliki ujian ketahanan, satu dari keinginan, dan satu dari kecerdasan. Aku ingin tahu apa selanjutnya. Nuh memilah-milah pikirannya dan fokus, dia benar-benar berhenti mengenakan pakaian atasnya saat itu. Ketika mereka tiba di seberang lorong, sebuah hutan terbuka di depan mata mereka. Daun-daun pohon itu besar dan hijau, menciptakan lingkungan yang gelap di tanah. Tidak ada ilusi atau sesuatu yang luar biasa untuk saat ini. Nuh menggunakan apa yang ia pelajari dalam kursus tentang binatang buas untuk menebak jenis makhluk apa yang mungkin muncul. Nigel menunjuk ke suatu arah dan yang lainnya maju di belakangnya. Itu adalah suara samar pertempuran di kejauhan dan mereka diam-diam bergerak ke sana. Setelah beberapa ratus meter, mereka melihat dua pak binatang berkelahi satu sama lain. Monyet bumi dan monyet beracun. Nuh berbicara dengan lembut. Ada dua jenis binatang tipe monyet yang bertarung. Jumlah spesimen dalam setiap paket berjumlah hampir seratus dan jelas ada beberapa peringkat puncak di antara mereka. Monyet bumi secara fisik kuat dan sedikit lebih besar sementara yang beracun menggunakan kotoran mereka untuk meracuni mangsa mereka. Binatang buas ajaib itu tidak besar, hanya sekitar satu setengah meter, dan kekuatan individu mereka rata-rata. Namun, mereka mahir dalam pertempuran sebagai kelompok, mampu menyerang dari segala arah karena kelincahan mereka yang tinggi. Miguel menoleh kenuh. Mereka telah mengerti pada saat itu bahwa pengetahuannya tentang binatang buas sangat dalam, dia berhasil menunjukkan setiap makhluk yang mereka temukan dalam empat lapisan. Biasanya ada pemimpin di setiap paket. Dengan binatang ajaib tipe monyet, ia menangani sebagian besar taktik pertempuran mereka sehingga akan lebih bijaksana untuk membunuhnya terlebih dahulu. Mereka cukup waspada terhadap manusia, jika kita menyerang sekarang, mereka akan paling kemungkinan menghentikan pertempuran mereka dan fokus pada kita. Miguel mengalihkan pandangannya pada pertarungan. Jadi, kita menunggu mereka bubar. Kita harus menunggu mereka kembali di sarang mereka dan kemudian menyerang. Miguel mengangguk dan menambahkan sesuatu. Kita bahkan tidak tahu apakah keduanya adalah satu-satunya paket di hutan. Bahkan jika tampaknya ada beberapa spesimen peringkat tiga puncak, hanya jumlah ini terlalu sedikit untuk lapisan ke enam. Kelompok itu bergerak dan dengan cermat memeriksa keseluruhan hutan. Mereka menemukan lima paket lagi, semua jenis binatang ajaib tipe monyet yang berbeda. Secara total, harus ada lebih dari tujuh ratus peringkat tiga binatang ajaib. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang berbeda dan kita harus dengan hati-hati merencanakan serangan kita berdasarkan pada mereka. Miguel diringkas. Para siswa membuat lubang di batang salah satu pohon terbesar dan menggambar peta lantai enam ketika mereka berdebat tentang bagaimana menghadapi binatang buas. Bab 143. Tujuh bungkus binatang ajaib tipe monyet untuk dikalahkan dalam waktu enam minggu. Mereka memiliki semua waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan pendekatan mereka dengan hati-hati. Mereka hanya harus berhati-hati untuk tidak menyebabkan terlalu banyak keributan. Pada akhirnya, mereka memilih taktik sederhana, Nu akan menjadi umpan dan mengekspos setiap pemimpin dan tiga siswa lainnya harus membunuhnya. Kemudian, mereka akan berkumpul kembali dan menerapkan formasi tempur yang berbeda untuk lebih mengeksploitasi kelemahan masing-masing jenis binatang. Monyet bumi dan monyet berduri mengandalkan tubuh mereka sehingga lebih baik untuk melawan mereka sebagai kelompok dalam formasi yang solid dan stabil, menggunakan serangan kuat untuk membunuh setiap spesimen dalam satu serangan. Monyet-monyet api dan monyet-monyet beracun mahir dalam mantra dengan efek area yang luas. Para siswa memilih untuk melawan mereka secara terpisah, membagi perhatian makhluk-makhluk itu ke dalam empat area berbeda. Monyet angin dan monyet dwarf cepat dan gesit, Nu dan Erol harus tetap di tengah paket mereka untuk menarik perhatian mereka sementara June dan Nigel melakukan serangan menjepit pada mereka. Paket terakhir terdiri dari monyet enlightened. Mereka tidak terlalu kuat tetapi kecerdasan mereka tinggi. Mereka sering melarikan diri melihat bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk mengalahkan siswa dari akademi. Satu-satunya pilihan kelompok Nu adalah memojokkan mereka perlahan-lahan sampai semua spesimen mereka mati. Adapun mengapa Nu harus bermain sebagai umpan, itu karena seni bela diri dan pendamping darahnya adalah yang paling cocok untuk menangani sejumlah besar musuh. Kami akhirnya selesai. Erol berseru dengan gembira saat dia perlahan mengangkat gada yang ternoda darah di udara. Di bawahnya, ada mayat hancur dari binatang ajaib terakhir dari lapisan ke-6. Ya, akhirnya berakhir. Nigel berkata, sambil menghela nafas yang lelah. Butuh tiga minggu bagi mereka untuk membunuh semua monyet, pertempuran yang panjang dan konstan ini telah membebani pikirannya. Nu dan June tidak lebih baik, mereka juga merasa sangat lelah. Aku ingin tahu apakah aku bisa melakukannya sendiri. Dengan bentuk iblisku, hanya saja angka ini tidak cukup untuk mengalahkanku. Namun, saya harus mempertimbangkan jumlah energi mental yang dikeluarkan dalam proses. Nu menganalisis ujian dan membandingkan kesulitannya dengan kecakapan pertempurannya yang sebenarnya. Mereka tidak akan bisa mengalahkan saya, tetapi saya mungkin akan kelelahan sebelum yang terakhir dari mereka mati. Saya kira itu adil karena kekuatan mantra saya luar biasa. Prasasti di dinding lantai menyala dan menyatu di tengah hutan. Pohon-pohon itu tinggi dan daunnya tebal, mereka tidak bisa melihat imbalan dari posisi mereka. Ayo kita periksa hadiahnya dan kemudian beristirahat selama seminggu penuh. Aku khawatir kita akan menghadapi ratusan binatang peringkat tiga puncak di lapisan berikutnya. Miguel berbicara dan mereka bergerak menuju area tengah. Ketika mereka masuk lebih dalam di hutan, kepadatan, breat, meningkat secara drastis, bahkan melebihi bahkan akomodasi Nuh yang sekarang. Bagaimana ini mungkin? Kami sudah dengan jelas memeriksa zona ini sebelumnya. June berbicara dan mata keempat siswa menajam. Ketika mereka tiba di lokasi di mana hadiah muncul, mulut mereka tanpa sadar terbuka karena keheranan mereka. Di medan hutan, tidak ada tumpukan barang dan kredit yang biasa mereka terima di tiga lantai sebelumnya. Sebagai gantinya, batu biru berukuran 5 meter dan 4 meter ditempatkan di tanah. Nuh pernah melihat mineral serupa di dasar danau bawah tanah. Itu adalah nafas berkah. Seru Nuh. Aku tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa sebesar ini. Nilainya harus luar biasa. Tiga pemuda lainnya menatap dengan mata terbelalak ke arah batu yang tidak bergerak itu. Kepadatan, breat, begitu tinggi di sekitarnya sehingga beberapa tetes, breat perlahan-lahan terakumulasi di permukaannya. Konsentrasi adalah pada titik di mana nafas berubah dengan sendirinya. Teman-temanku, kupikir kita sudah kaya. Errol berbicara dengan penuh semangat dan bergerak dengan tongkatnya untuk mengenai batu itu. Nuh muncul di depannya dan menghentikan langkahnya. Errol, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab dengan nada bingung. Yah, aku ingin membaginya sehingga kita bisa berbagi bingkainya di cincin luar angkasa kita. Itu akan kehilangan nilainya jika kita membaginya, lebih baik menyimpannya dalam keadaan utuh. Aku akan mengambilnya sebagai kapten yang ditunjuk untuk misi ini adalah tanggung jawabku untuk menangani barang yang sangat berharga. Miguel berbicara dari belakangnya. Saya pikir Anda semua meremehkan kecanduan yang ia miliki untuk berkultivasi. June berbicara dengan tenang ketika dia duduk di tanah dekat batu dan menutup matanya. Miguel dan Errol dengan bingung melihat gerakannya dan kemudian mengalihkan pandangan mereka pada Nuh. Dia sedikit tersenyum saat dia menatap dengan tatapan penuh semangat berkat nafas. Merasakan bahwa kedua siswa memperhatikannya, dia menoleh dan menjelaskan apa yang sudah dipahami June. Karena kita menyelesaikan tes, kita tidak memiliki batas waktu lagi. Semakin cepat kita maju, semakin cepat kita harus memberikan benda berharga ini kepada keluarga kerajaan. Aku mengatakan bahwa kita dapat berkultivasi di sini selama sebulan atau lebih sebelum pergi di lapisan ketujuh, kita maju agak cepat pula. Dia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke mineral dan duduk di dekatnya. Tidak perlu berpikir apakah itu siang atau malam di dunia luar, keterbatasan dalam tekniknya ada hanya karena diperlukan konsentrasi, breat, yang lebih tinggi dari elemen kegelapan untuk membuatnya bekerja. Namun, di dekat mineral, nafas dari setiap elemen begitu berlimpah sehingga batasan apapun tidak ada gunanya. Nuburu-buru menggunakan tubuh yin dan teknik budidaya pusaran gelap pada saat yang sama dan mulai berkultivasi. June melakukan hal yang sama di sudut berlawanan dari batu itu. Miguel dan Erol saling memandang dan tersenyum bahagia sebelum menduduki dua sudut lainnya dan memulai meditasi mereka. Seperti itu, sebulan perlahan berlalu di lapisan ke-6. Bab, 144. Lapisan ke-7. Kupikir sudah waktunya untuk bergerak. Miguel berkata sambil berdiri. Erol juga berdiri dan memandangi dua siswa lainnya yang masih duduk di tanah. June membuka matanya dan mengangguk, bergabung dengan yang lain dalam pandangan mereka pada Nuh. Nuh tidak punya pilihan lain selain menghentikan meditasinya. Jika aku memiliki batu ini selama satu tahun penuh, aku akan mencapai peringkat kedua dari cara dan Tian dengan mudah. Kepadatan, breat, di dekat mineral itu lebih dari dua kali lipat di akomodasi. Mereka telah menghabiskan lebih dari tiga bulan di tanah warisan yang tidak memungkinkan mereka untuk berlatih banyak. Namun, hanya dengan berkultivasi selama satu bulan di depan berkat, Nuh merasa bahwa kemajuannya dapat menyamai yang ia akan dapatkan jika ia menghabiskan waktu itu di akademi. Saya pikir mereka benar-benar melampaui mereka dengan selisih yang cukup. Ya, itu juga karena fakta bahwa aku hanya fokus pada dan Tian dan tubuhku. Karena tidak ada batasan pada tekniknya di depan mineral, Nuh memilih untuk mengesampingkan sejenak latihan dengan rune kesier dan fokus hanya pada tubuh yin dan pada teknik pusaran gelap. Kepadatan dua kali lipat ditambah dengan dua kali jumlah waktu yang biasanya saya habiskan dalam meditasi, seolah-olah saya berkultivasi selama lebih dari empat bulan. Mempertimbangkan bahwa kami menggunakan dua bulan hanya berkonsentrasi pada membersihkan lapisan, pada dasarnya saya mendapatkan satu bulan pelatihan gratis. Dia selalu puas ketika dia mempersingkat waktu yang diperlukan untuk terobosannya, dia hanya merasa kecewa bahwa itu harus berakhir begitu cepat. Saya harus mengatakan, dedikasi Anda sangat mengagumkan. June berbicara ketika dia berdiri. Aku setuju. Kamu pada dasarnya tidak pernah tidur selama sebulan penuh, kita harus mengambil satu atau dua hari untuk menstabilkan keuntungan kita dan untuk pulih dari pelatihan intensif kita. Matanu menyala dan menganggup tetapi Nigel terus berbicara. Tanpa restu, nafas, di depan kami. Sejujurnya aku khawatir kamu akan melupakan misi kami jika kamu terus berkultivasi seperti ini. Nu ingin berdebat tetapi dia memperhatikan bahwa dua siswa lainnya setuju dengan pendapat Nigel. Dia menghela nafas melihat Nigel mengambil mineral di dalam cincin luar angkasanya dan pergi ke salah satu cabang pohon untuk beristirahat. Baru kemudian dia menyadari seberapa jauh dia telah mencapai batasnya, pikirannya kelelahan dan dantiannya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Dia tidur nyenyak selama satu hari penuh dan fokus pada Ketiga, mereka siap memasuki lorong untuk lapisan ketujuh. Mereka perlahan-lahan menyeberangi pintu kayu yang muncul di salah satu batang dan bergerak dengan hati-hati. Di sisi lain dari lorong itu, daerah terpencil muncul di depan mereka. Itu adalah dataran dengan gunung tinggi di tengahnya. Ada beberapa jejak vegetasi dan banyak lubang di Medan, seolah-olah seseorang memberantas semua tanaman dan pohon yang seharusnya ada di sana. Gunung itu juga tidak memiliki kehidupan apapun dan ada banyak lubang di sisinya. Mereka menyerupai gua-gua kecil antaranya. Namun, para siswa tidak merasakan jejak kehidupan sama sekali, lapisan itu tampak benar-benar kosong. Itu seharusnya sarang untuk jenis binatang ajaib tapi dengan jumlah itu, kita setidaknya harus merasakannya bahkan jika mereka mencoba bersembunyi. Nuh menganalisis, ia memiliki firasat buruk tentang lingkungan itu. Entah kenapa, nalurinya memberitahunya bahwa situasinya mirip dengan Tual Boyacliff. Para siswa maju dengan hati-hati, mereka mencari apapun yang mungkin mengungkapkan entitas ujian. Fans, bagaimana menurutmu? Miguel memecah kesunyian dan meminta nasihat Nuh. Nuh menatap gunung sebelum berbicara. Aneh, tempat ini jelas seharusnya berisi berbagai bentuk kehidupan dan aku juga percaya bahwa rongga-rongga itu di sana pastilah sarang dari sekumpulan makhluk ajaib jenis burung. Namun, lapisan itu tampaknya benar-benar kosong. Alice Miguel melengkung. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka kelaparan sampai mati? Harus ada setidaknya seratus peringkat teratas binatang ajaib di sini sesuai dengan peningkatan kesulitannya. Mendengar kata-kata ini, Nuh akhirnya menyadari situasi mereka sekarang. Matanya melebar dan dia mengangkat kepalanya ke langit. Langit dipenuhi dengan awan yang mengaburkan iluminasi buatan lantai. Aku pikir kita harus mundur. Dia berkata, perlahan-lahan mundur beberapa langkah, tatapannya tidak pernah bergerak dari awan di langit. Mengapa kamu mengatakan itu? Errol berkata cemberut. Pada titik itu, sebuah titik hitam kecil muncul di awan. Nuh berteriak dan berbalik untuk berlari ke arah lorong. Peringkat 4. Mata ketiga siswa lainnya melebar dan June segera mengikutinya. Errol sedikit panik sebelum mengejar Nuh sementara Nigel melirik langit. Dalam bidang pandangnya, awan-awan itu berwarna putih bersih tetapi ada sosok yang semakin besar mendekati posisinya. Dia buru-buru mulai berlari ke arah lapisan ke-6. Namun, sudah terlambat. Sosok itu menabraknya dalam waktu kurang dari satu detik, menciptakan bunyi keras yang membuat ketiga siswa lainnya menoleh untuk melihat ke arahnya. Peringkat 4. Cloud Elang Teriak Nuh dalam benaknya. Spesimen ini pasti sedikit lebih kuat daripada binatang buas peringkat tiga lainnya di dalam bungkusan dan pasti memakannya selama waktu dalam warisan, akhirnya mencapai peringkat ke-4. Namun, nafas di lingkungan tidak cukup untuk mempertahankan peringkat yang lebih tinggi sehingga ia melahap setiap makhluk hidup yang tersisa di lapisan. Untuk berapa lama berhasil bertahan hidup tanpa makanan yang layak. Elang awan di belakang mereka sangat besar. Dengan sayap terbuka, lebarnya lebih dari 13 meter. Karakteristik terkuatnya adalah kecepatan menyelamnya, ia bisa mencapai tanah dari langit dalam sekejap, tidak memberi mangsa waktu yang cukup untuk melarikan diri. Debu yang diciptakan dari dampak binatang ajaib dengan medan menetap, menunjukkan tubuh nigel tertusuk oleh tiga cakar elang. Bab 145. Lengan elang awan perlahan mengepakkan sayapnya. Berangsur-angsur menjauhkan dari tanah, menatap ketiga siswa di beberapa meter di kejauhan. Tubuh nigel dengan kuat menempel pada cakar kaki kanannya, dia masih hidup tetapi darah mengalir tanpa henti dari luka-lukanya. Hanya ada satu hasil dalam situasinya, kematian. Para pemuda mengerti itu dan buru-buru berbalik untuk melanjutkan pelarian mereka menuju lorong ke lapisan ke enam. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya dari nigel, Noah ingat sesuatu yang membuatnya mengutuk dengan keras. Persetan Noah berbalik tetapi tidak ke arah lorong, dia menghadapi binatang peringkat empat, melihatnya dengan mata yang teguh. Dia melompat ke depan, cincin hitam muncul di bawah kakinya dan asap hitam mulai menyelimutinya. Langkah bayangan, bentuk setan. Dia mengaktifkan dua mantranya dan berlari dengan kecepatan penuh menuju binatang itu. Erol dan June memperhatikan perilakunya tetapi terus melarikan diri, tidak peduli betapa frustrasinya mereka dengan situasi nigel, mereka tidak akan mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan orang mati. Nuh memperoleh momentum dan, dalam beberapa detik, ia tiba di dekat Raja Wali. Dia dengan paksa menendang medan, menggunakan semua kekuatannya untuk melompat ke udara menuju binatang itu. Lang mengeluarkan peluit bernada tinggi melihat supremasinya di langit ditantang. Itu menundukkan kepalanya, siap untuk mengambil serangan lawan. Namun, Nuh tidak mengincar kepala makhluk itu melainkan untuk kaki kanannya. Nuh ditutupi dari kepala hingga kaki dengan asap hitam, bentuk iblisnya sepenuhnya diaktifkan. Ketika dia berada dua meter jauhnya dari tubuh Nigel, dua pasang sayap yang marah membuka diri dari punggungnya, dengan paksa menghentikan serangannya di tengah jalan. Dia menebas pedang dengan menggunakan tekniknya yang paling kuat diberdayakan dengan mantra yang paling kuat. Bentuk pertama Asyura. Dia tidak berani menahan apapun ketika berhadapan dengan binatang ajaib peringkat empat. Apa yang dilepaskannya pada saat itu adalah serangannya yang paling kuat. Nigel sadar, matanya membelalak kaget melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Nuh. Harapan bersinar di mata mudanya. Sepuluh pukulan marah menghantam Raja Wali. Itu menggunakan paruhnya untuk memblokir sebagian besar serangan, yang lain mendarat di tubuhnya, mereka hanya bisa membuat sebagian bulunya jatuh. Elang tidak mengalami kerusakan sama sekali, tidak peduli seberapa banyak asap beracun mencoba untuk memakan kulitnya, ia tidak dapat melukai binatang itu. Namun, salah satu serangan Nuh tidak bertujuan untuk makhluk itu melainkan mangsanya. Ekspresi Nigel membeku ketika Nuh memotong lengan kanannya dan dengan cepat meraihnya. Nigel menatap rekan mudanya menendang udara untuk melarikan diri dengan lengannya. Dia bahkan tidak menatapku. Itulah pikiran terakhir Nigel. Elang awan sangat marah karena manusia yang begitu lemah berhasil mencuri bagian dari mangsanya dan mengencangkan cengkeramannya di kakinya, membunuh Nigel di tempat. Nuh terbang jauh dengan kecepatan maksimalnya. Dia memegang satu lengan yang terputus dengan satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Kempat sayapnya mengepak tanpa henti dan dia menendang udara berulang kali. Dia menggunakan mantra langkah bayangan dan eko untuk melakukan pelarian hidupnya. Elang tidak membiarkannya lari begitu saja. Ia terbang untuk mengejarnya. Namun, kecepatannya tidak ada yang luar biasa. Itu masih lebih cepat daripada Nuh tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Aku tahu itu. Nuh bersorak dalam benaknya ketika dia memeriksa situasi di belakangnya. Sudah kelaparan terlalu lama dan penerbangan horizontal bukanlah spesialisasi spesiesnya. Cloud Elang unggul dalam kecepatan menyelam dan kondisinya yang buruk memungkinkan saya untuk hampir menyamakannya dalam penerbangan langsung. Keluarga Elbas naik ke tahta Benua Utra sekitar 2000 tahun yang lalu. Itu berarti bahwa keluarga kerajaan sebelumnya harus menyiapkan tanah warisan jauh sebelum saat itu. Binatang ajaib memiliki tubuh yang kuat tetapi mereka masih terpengaruh oleh kurangnya makanan. Elang perlahan-lahan mulai mendekatinya, tetapi penglihatannya terhalang oleh asap hitam yang terus-menerus dilepaskan oleh Nuh. Itu harus mengurangi kecepatannya untuk mendapatkan kembali pandangan dari targetnya dan kemudian dipercepat lagi. Seekor elang besar dan sosok jahat terbang dalam garis lurus menuju rongga kecil di Medan Tandus. Nuh menelusuri garis asap hitam di langit ketika ia menatap pintu keluar yang mendekat. Detik berlangsung seperti bertahun-tahun dalam pikiran Nuh tetapi, pada akhirnya, ia berhasil memasuki lorong itu dengan elang yang bahkan tidak dapat menyentuhnya. Dia menghantam dinding koridor, dia tidak berani menurunkan kecepatannya bahkan untuk sedetikpun selama dia melarikan diri. Dia terus mengikis permukaan lorong sampai keluar di hutan lantai enam. Di sana, ia terus berguling sampai menabrak pohon besar yang menghentikan momentumnya. Dia berlutut dan menonaktifkan bentuk iblisnya, asap yang tersisa memakan pohon di belakangnya. Dia bernapas dengan kasar, dia telah menggunakan segala yang dia miliki untuk mengambil lengan kanan nigel dan untuk melarikan diri dari binatang buas itu. Errol dan June telah menyaksikan adegan dia berhasil meninggalkan lapisan ketujuh. Mereka telah melarikan diri saat dia sibuk dengan elang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Nuh menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka harus mengakui bahwa sosoknya yang jahat telah mengirim rasa takut pada punggung mereka. Errol mengumpulkan keberaniannya dan mendekatinya. Fans, apakah kamu menyelamatkannya? Nuh mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda yang tinggi itu. Bagaimana aku bisa menyelamatkan nigel? Dia sudah mati begitu dia melihat ke langit. June juga mendekatinya dan bertanya dengan alisnya berkerut. Lalu, apa yang kamu lakukan di sana? Nuh tersenyum dan membuka tangan kanannya. Lengan nigel telah dikonsumsi oleh asap hitam tetapi benda di jarinya telah disimpan erat olehnya. Cincin ruang angkasa hitam berdiri tanpa cedera di telapak tangannya. Bagian bawah formulir. Bab 146 Ketidakteraturan. Itu adalah cincin ruang yang diberikan oleh pasukan kerajaan. Itu berisi bagian hadiah nigel serta berkat, nafas, raksasa. Tak perlu dikatakan bahwa sebagian besar keuntungan mereka dari warisan disimpan di sana. Mata June bersinar dan dia tersenyum senang. Kamu benar-benar melakukannya. Sekarang upaya kita di lapisan ke-6 tidak akan sia-sia. Dia berlutut di sebelah Nuh dan mengambil cincin itu, memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa detik, dia mengangguk dan senyumnya melebar. Semuanya ada di sini. Nuh akhirnya santai dan mendesah lembut. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa bagian dalam perangkat karena dia masih menstabilkan kondisinya. Dia tidak terluka karena bentuk iblisnya tidak pernah tertusuk selama pertemuan dengan Cloud Elang tetapi pikirannya masih merasa lelah karena upaya itu. Dia telah keluar semua saat menghadapi binatang buas peringkat 4 setelah semua, itu cukup normal baginya untuk menginginkan tidur yang panjang dan damai. Errol, di sisi lain, tidak berhasil bersuka cita dan menundukkan kepalanya untuk menatap tanah. Apakah kamu berpikir sejenak tentang Nigel ketika kamu mengambil cincinnya? Nuh mengangkat pandangannya ke arah pemuda jangkung itu, dia merasa bahwa suasananya menjadi tegang tiba-tiba. Tidak, dia sudah mati saat binatang itu memukulnya. Tapi kamu pasti bisa melakukan sesuatu yang lebih. Jangan bohong padaku, kekuatan yang kamu gunakan berada di puncak para pembudidaya di peringkat pertama. Nuh menggelengkan kepalanya pada keluhan Errol. Namun aku bahkan tidak berhasil menggaruk benda itu, jajaran pahlawan benar-benar sesuatu yang lain. Juga, bukankah kamu melarikan diri juga begitu aku memberi peringatan. Kesalahan Nigel yang membunuhnya dan keragu-raguannya hampir kehilangan kita setengah dari nilai misi kita. Errol akan membalas lagi ketika June melangkah dalam percakapan. Dia benar, jangan biarkan perasaanmu membutakanmu. Kau seharusnya bersyukur bahwa fans berhasil mengambil hadiahnya. Errol sedikit gemetar dan kemudian dia duduk di tanah. Dia melepaskan desahan keras saat dia tenang dan mengeluarkan botol penuh anggur dari cincin luar angkasanya. Maaf fans, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Jika aku harus mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan pernah berhasil melompat ke makhluk itu bahkan jika ada kesempatan untuk menyelamatkan Nigel. Aku pikir aku marah pada diriku sendiri karena menjadi selema ini dan mengalihkan kesalahan padamu. Dia menuangkan anggur ke dalam tiga gelas yang berbeda dan menyerahkannya kepada Nuh dan June sebelum mengangkat sendiri roti bakar. Mohon terima permintaan maafku. Nuh juga mengangkat gelasnya dan sedikit tersenyum pada Errol. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Sebenarnya, jika bukan karena kondisi elang yang kelaparan, aku akan menjadi orang pertama yang mencapai pintu keluar. Errol melepaskan tawa kecil dan mengosongkan gelasnya. June menggelengkan kepalanya dan berbaring di tanah perlahan menyesap anggur. Nuh minum dari gelasnya dan mengangkat kepalanya ke langit. Aku akan berbohong jika aku mengatakan bahwa aku tidak kecewa dengan penampilanku. Peringkat empat tampaknya tingkat yang jauh. Dia telah menggunakan semua yang ada di gudang senjatanya, namun dia tidak berhasil meninggalkan tanda apapun pada binatang itu. Aku bahkan tidak bisa menghadapi burung kelaparan, bagaimana aku bisa berpikir tentang menyerbu rumah Balfan. Dia menekan pikirannya dan berbaring di medan di belakangnya. Dia tahu bahwa pertumbuhannya sudah luar biasa tetapi dia tidak bisa menahan untuk merasakan bahwa itu masih sangat lambat. Apa yang kita lakukan sekarang? Errol menyela pemikirannya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mundur. June menjawab dengan jelas sebelum berbalik ke satu sisi dan jatuh tertidur di tanah. Nuh melakukan hal yang sama dan Errol mengangkat bahu, menemukan posisi yang nyaman juga sebelum jatuh tertidur. Suatu hari kemudian, mereka muncul kembali di atas menara, di luar tanah warisan. Ketika mereka menuruni tangga di sisinya, mereka disambut oleh Preston yang prihatin. Kamu tinggal selama tiga bulan di sana, aku ingin tahu seberapa jauh kamu pergi. Dia kemudian memperhatikan bahwa hanya ada tiga dari mereka. Di mana siswa yang lain? Mati. June menjawab kapten. Oh, begitu. Kenapa kamu tidak datang ke kemahku dan menjelaskan semuanya di depan secangkir teh hangat? Para siswa segera menyetujui tawarannya dan mengikutinya di tenda terbesar. Perkemahan tidak banyak berubah selama bulan-bulan itu, lubang itu sedikit lebih dalam dan tampaknya ada selusin tenda lagi, tetapi, selain itu, semuanya seperti yang mereka ingat. Sepertinya ketidakteraturan telah terjadi di lapisan ketujuh, bahkan keluarga kerajaan sebelumnya tidak berharap untuk binatang ajaib peringkat tiga untuk berevolusi. Preston mengatakan setelah para siswa memberinya laporan rincin dari lima lapisan yang mereka jelajahi. Jangan khawatir tentang temanmu, keluarganya akan dihargai untuk layanan terhormat yang dia lakukan. Namun, kita memiliki masalah sekarang. Tidak mudah untuk mengumpulkan kelompok dengan setidaknya peringkat dua budidaya tanpa melibatkan royals atau para bangsawan yang kuat. Tanah warisan masih belum mulai memberikan mantra dan teknik untuk hadiah, yang berarti itu berjalan jauh lebih dalam daripada yang mereka pikirkan. Aku percaya kalau bukan karena ketidakberesan itu, kita bisa membersihkan setidaknya dua lantai lagi. Erol berbicara dengan percaya diri tetapi Nuh berbeda pendapat. Itu bukan benar-benar suatu penyimpangan tetapi perilaku yang biasa dari binatang ajaib. Ada kemungkinan besar untuk bertemu makhluk peringkat 4 setelah lantai 7. Preston menganggup dan meninjau semua detail yang dia anotasi selama penjelasan mereka. Sepertinya tidak banyak yang bisa kamu lakukan di sini lagi, lebih baik bagimu untuk kembali ke Akademi. Kami membuat catatan dari masing-masing mata pelajaranmu sehingga kamu tidak ketinggalan dalam instruksimu. Aku akan memberitahu Akademi, kereta harus tiba dalam 2 minggu. Biarkan saja cincin ruangmu di sini dan jangan ragu untuk bertindak sesuai keinginanmu di batas formasi. Mata Nuh berbinar mendengarkan kata-kata Kapten dan senyum tak tahu malu muncul di wajahnya. Kamu tahu Kapten, aku pikir aku punya ide untuk lebih baik menggunakan waktu kita di sini. Itu juga akan sangat menguntungkan pasukanmu. Bagian bawah formulir Bab 147 Menjaga Nuh bergerak menuju area kosong di perkemahan. Jadi, apa ide cemerlangmu? Preston mengikutinya bersama June dan Erol di sisinya. Nuh melihat sekeliling dan mengangguk puas. Kapten, harus ada sekitar 50 prajurit di pasukanmu, apakah aku benar? Preston menjawab dengan ekspresi bingung. Yah, ya, 53 tepatnya. Nuh melanjutkan. Dan aku percaya bahwa barang-barang dari tanah warisan akan tetap bersamamu sampai utusan dari keluarga kerajaan tiba, kan? Itu benar. June dan Erol sudah menggelengkan kepala karena mengerti maksud Nuh. Nuh membuat gerakan dan nafas memberkati di dalam cincin ruang nigel terwujud di tanah. Penampilannya menarik perhatian seluruh kam karena kepadatan, breat, langsung meningkat satu kali lipat. Mulut Preston tergantung di rahangnya, dia masih belum memeriksa barang-barang yang diambil oleh para siswa dan dia cukup terkejut melihat mineral yang begitu berharga dalam bentuk raksasa itu. Kupikir itu akan sia-sia untuk menyembunyikan sumber daya ajaib seperti itu di cincin ruang angkasa, kau dan prajuritmu setidaknya harus memanfaatkannya sampai keluarga kerajaan tiba. Preston kembali ke dunia nyata mendengar kata-katanya. Tee tidak, itu kepatutan pribadi dinasti kerajaan. Kita tidak bisa. Namun, matanya terus-menerus tertuju pada mineral biru seolah-olah mereka terpikat olehnya. Nuh berjalan di sebelahnya dengan senyum cerah di wajahnya. Tapi kita melakukan ini untuk dinasti kerajaan. Membuat pasukan mereka lebih kuat akan meningkatkan stabilitas kekuasaan mereka. Tidakkah kamu ingin melindungi mereka? Bagaimana jika suatu hari datang ketika kamu terlalu lemah untuk melawan musuh-musuh mereka? Juga, kita tidak melakukan apapun yang membahayakan item, kami hanya menyimpannya di lapangan terbuka. Preston mengalihkan pandangannya dari Nuh kembali ke berkat, Breat. Menyimpannya di bidang terbuka, katamu. Dia bergumam selama beberapa detik dan kemudian senyum mematahkan ekspresinya yang keras. Benar, kami hanya menyimpannya di sini untuk M. keselamatan. Cincin ruang angkasa tidak aman lagi selama masa berbahaya ini. secara pribadi. Nuh batuk ringan di sisinya, memotong pembicaraan Kapten. Preston berbalik dan melihat bahwa semua tentaranya menatap mineral dengan ekspresi bersemangat. Nuh membantunya dalam hayalannya, menjawab kata-kata sebelumnya. Kapten, kupikir batu ini terlalu berharga bagimu untuk melindunginya sendirian. Aku tidak bisa tenang berpikir bahwa kamu sendirian di sini. Namun, jangan khawatir, aku akan tetap bersamamu sepanjang waktu. Nuh membuat isyarat yang cukup dan berbalik ke tentara lain, dengan halus mengedipkan mata pada mereka. Beberapa dari mereka memahami makna di balik sinyalnya dan dengan cepat memberi hormat militer, bergabung dengan Nuh dalam janjinya. Kapten, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku juga tidak akan membiarkan Kapten Perkasa menanggung beban ini sendirian. Sedikit demi sedikit, semua prajurit mengerti apa yang sedang terjadi dan bersumpah untuk melindungi, berkah, nafas. June menggelengkan kepalanya ketika dia mendekati Nuh. Tidak bisakah kamu melakukan semua ini di dalam tenda Kapten? Nuh menyeringai dan menurunkan suaranya untuk menjawabnya. Kalau begitu, itu adalah ideku. Sekarang, itu milik Preston, Royals tidak bisa menggunakan waktu kita seperti ini sebagai alasan untuk menurunkan hadiah kita. Mata June melebar melihat seberapa banyak perencanaan yang dilakukan Nuh untuk mengeksploitasi situasi itu. Kamu sebenarnya jahat ini. Nuh mendengus. Kamu tidak bisa selalu mengandalkan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu, setidaknya pada tingkat kami. June ingin berdebat tetapi menganggap penjelasannya masuk akal. Karena semua orang setia kepada keluarga kerajaan, kita bisa segera mulai melindungi barang-barang mereka. Preston berteriak, memotong pembicaraan mereka. Para prajurit bersorak dan mendekati berkat, nafas, di tanah tetapi memperhatikan bahwa Nuh sudah duduk di salah satu tempat terdekat yang tersedia. Mereka ingin membalas tetapi kapten mereka melakukan hal yang sama, diikuti oleh June dan Errol. Sebuah pemandangan berantakan terbentang ketika para prajurit saling menjauh untuk mengamankan tempat di posisi terdekat. Dalam waktu sekitar sepuluh menit, keributan itu meredah dan semua pembudidaya dikam bermeditasi dengan tenang di depan batu biru. Dua minggu berlalu seperti itu. Semua orang begitu asyik dalam kultivasi mereka di lingkungan yang begitu baik sehingga mereka benar-benar lupa untuk memeriksa apakah ada berita dari kota kerajaan. Pada malam hari kelima belas, sebuah teriakan nyaring membangunkan mereka dari meditasi mereka. Apa-apaan yang kamu lakukan? Semua orang menoleh untuk melihat seorang wanita dalam baju besi emas menatap mereka dengan ekspresi marah. Preston segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Yang mulia Lisa, saya tidak diberitahu tentang kunjungan Anda, kejutan yang menyenangkan. Semua prajurit lain berdiri dan menyapa wanita dari keluarga Elbas. Dia adalah saudari Tades, yang memimpin kelompok siswa lain dari kelas kami. Nuh mengenalinya dari belakang penjaga dan dengan hati-hati menyelinap ke perbatasan kelompok. Lisa berteriak lagi. Tentu saja, kamu tidak tahu. Kamu tidak menghubungi kami selama dua minggu penuh. Kami takut bahwa salah satu negara terdekat telah menemukan tempat ini. Namun, formasi tidak rusak sehingga kami mengecualikan kemungkinan itu. Jadi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Preston mengenali kesalahannya dan melakukan haluan lainnya. Aku sangat menyesal. Kami. Suaranya melembut saat dia melanjutkan. Petik 2. Menjaga berkat, nafas, yang berharga ini. Bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia menyadari betapa tidak nyata itu. Lisa berdiri terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Sudahlah, cepatlah dan kumpulkan barang-barang yang harusku bawa kembali ke kota kerajaan. Juga, aku akan membawa para siswa bersamaku, aku akan berhenti di akademi sepanjang jalan. Semuanya akan segera dilakukan. Preston berbalik ke sisinya tetapi memperhatikan bahwa Nuh telah menghilang dari posisinya dan perlahan-lahan bergerak ke arah Lisa dari perbatasan kelompok. Dia tiba di depannya dan membungkuk. Dan apa yang terjadi padamu? Lisa berbicara, menatap pemuda itu. Nuh memiliki kantong mata yang besar dan kulit yang sangat pucat, matanya merah dan ia tampak kurang gisi. Oh, jangan khawatir, yang mulia, aku hanya sedikit lelah dengan cobaan berat warisan. Para prajurit yang mendengar kata-katanya ingin mengutuknya dengan keras tetapi menahan diri untuk melakukannya karena kehadiran Lisa. Karena minggu-minggu itu mungkin adalah terakhir kalinya Nuh dapat memiliki akses ke mineral ajaib, ia menghabiskan seluruh sesi pelatihannya, bahkan menggunakan ramuan untuk membuat dirinya tetap dalam kondisi normal untuk memaksimalkan jadwal pelatihannya. Bagian bawah formulir Bab 148 Murid yang tidak berbakti Nuh menggunakan minggu pertama perjalanan kembali ke akademi untuk beristirahat, ia harus menstabilkan kondisinya lagi. Meningkatkan kekuatan seseorang dengan sangat cepat sangat berbahaya. Lagipula dantian adalah organ, terlalu banyak tekanan padanya akhirnya bisa menyebabkan cedera. Hal yang sama berlaku untuk lautan kesadaran, lingkup mental harus diperbesar secara bertahap atau akan ada risiko hancur. Nuh duduk di satu sofa di dalam gerbong mengawalnya kembali ke akademi, ia dengan tenang menganalisis kondisi tubuhnya. Dantian saya telah sepenuhnya pulih, tidak ada bahaya dalam melanjutkan ritme latihan saya sebelumnya. Stres saya yang terakumulasi juga telah hilang, tampaknya bahwa pertempuran terus-menerus yang kami alami di tanah warisan membantu sedikit kondisi mental saya. Secara keseluruhan, mereka telah meninggalkan akademi selama 4 bulan sementara waktu yang sebenarnya dihabiskan untuk melatih tubuh dantiannya sama dengan 6 bulan diakomodasi. Dua bulan diperoleh sementara pikiran saya masih sedikit membesar karena, nafas, di lautan kesadaran saya. Saya hampir tidak merasakan tekanan sama sekali dari eko hari ini, saya bertanya-tanya apakah saya dapat membuat pendamping darah lain. Dia berpikir sejenak sebelum membuang ide itu. Saat ini, aku seharusnya fokus pada peningkatan level semua pusat kekuatanku. Saya juga harus mulai menyerap lagi, nafas, di lautan kesadaran saya, saya cukup bersemangat untuk menguji beberapa tempaan metode tulisan saya. Dia perlahan membuka matanya, mengkonfirmasi rencananya untuk waktu dekat. Dengan hadiah untuk misi ini aku akhirnya akan bisa membeli beberapa mantra yang tidak memiliki batasan pada peringkat mereka dan aku juga akan dapat menggunakan fasilitas akademi untuk sementara waktu. Yang pertama harus menerobos adalah pikiran saya, diikuti oleh Dantian dan tubuh saya. Saya hanya perlu berkultivasi dengan tenang. Apakah kamu sudah cukup pulih untuk memberiku versi kejadian di tanah warisan? Lisa berbicara kepadanya sambil tersenyum tipis. Dia tidak bisa berada di tempat terbuka karena dia akan terlalu mencolok sehingga dia tetap berada di kereta bersama tiga siswa lainnya sepanjang waktu. Nuh mengangguk, memasang ekspresi tegas. Aku percaya bahwa teman-temanku sudah membahas setiap detail dari misi kita. Lisa meletakkannya kembali di kereta sambil meletakkan tangan di bawah dagunya. Fans, kan, saudaraku telah berbicara kepadaku tentang kamu. Apakah kamu sudah mencapai tahap yang solid? Nuh tidak berani membohonginya karena Tades telah menjelaskan bahwa kecerdasan keluarga kerajaan melampaui akal sehat. Iya, aku melakukannya beberapa bulan yang lalu. Dan tepatnya berapa umurmu? 16 tahun 6 bulan. Mata Errol dan June melebar tetapi mereka tetap diam. Menurut standar dunia kultivasi, manusia akan memperoleh dantiannya pada usia 15 tahun. Namun, di akademi, hanya ada bakat, hampir setiap siswa telah memperoleh dantian sebelum usia itu. Meski begitu, usia yang biasa di mana pembudidaya mencapai tahap padat adalah ketika mereka berusia 17 tahun atau lebih. Bukan masalah bakat yang bersangkutan, mereka hanya tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi sampai tingkat itu. June, misalnya, berusia 17 tahun dan dia telah menembus tahap padat selama bulan yang mereka habiskan untuk berkultivasi di lapisan ke-6. Dia sebenarnya menghabiskan lebih sedikit waktu daripada Nu untuk mencapai tahap itu tetapi dia telah memperoleh dantiannya pada usia yang luar biasa. Lagipula, berapa banyak orang di dunia yang dapat memperoleh tubuh peringkat 3 dan lingkungan mental peringkat 1 sebelum usia 14? Itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Jika kamu dan Daniel seusia, kamu akan melampaui dia. Erol bergabung dalam percakapan itu, tertarik dengan kata-kata Lisa. Apakah mungkin untuk mengetahui level Daniel? Lisa melambaikan tangannya dan menjawab seolah itu masalah kecil. Dia menerobos peringkat pertama dan berhasil menjadi kultivator peringkat 2. Statusnya sebagai siswa dihapus dan dia bergabung dengan Profesor Wanda Haman di Divisi Alkimia Akademi. Ini semua terjadi dalam tes tahun ini, itu seharusnya menyebabkan cukup banyak keributan di Akademi. Oh benar, ujian untuk kursus saya. Nuh ingat detail itu tentang pendaftarannya. Lisa tampaknya memahami pikirannya dan meyakinkan para siswa. Jangan khawatir tentang itu. Kalian semua melakukan pekerjaan yang sangat baik di warisan kerajaan sehingga kamu dibebaskan dari mereka. Bukannya aku percaya bahwa ada di antara kamu yang akan gagal. Para siswa santai dan terus menatap Lisa, masih ada pertanyaan lain yang membutuhkan penjelasannya. Kamu akan mendapatkan hadiahmu dari Tades setelah nilai total dari apa yang kamu dapatkan diperkirakan. Dia akan menghubungi kamu sendiri sehingga kamu bisa kembali ke gaya hidup normal kamu. Setelah menyelesaikan keraguan terakhir mereka, keheningan memenuhi kereta. Lisa sepertinya tidak ingin berbicara lagi sehingga para siswa mulai menghabiskan sisa waktu mereka di kereta seperti yang mereka inginkan. Nuh melanjutkan jadwal pelatihannya yang biasa, menyebabkan June meniru dia. Erol hanya berbaring di sofa, kehadiran Lisa tidak memungkinkannya mencapai keadaan santai yang dibutuhkan untuk berlatih. Lisa tidur hampir sepanjang waktu, dia begitu diam sehingga sepertinya dia hanya menutup matanya. Pada akhirnya, satu minggu lagi berlalu dan kereta mencapai hutan Aroliak. Lisa meninggalkan para siswa di perbatasan hutan dan melanjutkan menuju kota kerajaan sementara mereka kembali ke tanah akademi. Mereka tiba di gunung kecil dan Erol menempelkan tanda di medan, membuka lorong. Setelah sekian lama, mereka akhirnya kembali. Kurasa aku akan beristirahat selama beberapa hari dan kemudian melanjutkan kuliahku. Sampai jumpa, teman. Erol ingin sekali kembali ke tempat tinggalnya dan berpisah dari kelompok. June dan Nu perlahan berjalan di sisi kanan sungai. Mereka pertama-tama mencapai akomodasi June dan dia diam-diam membuka pintunya. Sebelum masuk, dia berbalik untuk melihat Nu dan berbicara dengan suara polos. Kamu terlihat lebih tua dari usiamu. Setelah itu, dia memasuki rumahnya dan menutup pintu di belakangnya. Nu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanan menuju penginapannya. Mempertimbangkan karakternya, makna dibalik kata-katanya adalah sesuatu yang berhubungan dengan pertempuran, dia tidak repot-repot memikirkannya. Aku merasa seperti melupakan sesuatu. Ketika dia membuka pintu akomodasi, aroma mengerikan menyerangnya, disertai dengan ratapan nyaring. Kamu murid yang tidak berbakti, kamu benar-benar meninggalkanku untuk menderita selama ini. Bagian bawah formulir. Bab 149. Pertemuan. Oh benar, saya hanya memberinya cukup uang untuk anggur selama dua bulan. Nu memandangi keadaan menyedihkan di mana Ivor berada. Dia telah kembali ke sosok sebelumnya yang bau dan compang camping dan puluhan stopless kosong ditinggalkan di lantai. Nu mengambil seribu kredit dan dengan santai melemparkannya kepadanya. Pergi ke divisi alkimia dan beli anggur, uang seharusnya tidak menjadi masalah mulai sekarang. Jumlah yang dia dapatkan dari hadiah berjumlah 10 ribu kredit, pengeluaran Ivor bisa ditanggung selama dua tahun dengan itu. Melihat bahwa ia akan mengeluh lebih banyak, Nu mengungkapkan kepadanya sesuatu untuk menenangkan suasana hatinya. Anda mungkin ingin tahu bahwa saya telah memutuskan untuk mengumpulkan, Breat, lagi di lautan kesadaran saya. Nu tahu bahwa bahkan jika Ivor tidak menekannya, ia memiliki banyak harapan mengenai perbaikannya dalam metode penempaan elemental. Mata Ivor bersinar dan mendapatkan kembali fokus. Apakah kamu yakin? Apakah tekanan internal hilang? Nu menggelengkan kepalanya. Tidak sepenuhnya tapi aku cukup yakin bahwa itu dapat menyimpan setidaknya dua kali jumlah nafas yang saat ini aku miliki. Ivor menganggup dan meluruskan posisinya. Luar biasa, itu juga akan mempercepat pertumbuhan ruang mentalmu. Aku akan membeli anggur, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Ivor keluar dari penginapan, meninggalkan Nu sendirian. Dia mengumpulkan semua sampah dan membuangnya dari rumahnya, layanan kebersihan akademi akan mengurusnya di malam hari. Dia mandi dan dengan tenang fokus pada lautan kesadarannya. Sosok halusnya melintasi masalah bola dan bertindak sebagai jembatan di mana nafas bisa melewatinya. Usaran di tangan sosoknya kecil, hanya menarik sejumlah kecil gas hitam setiap kali. Nu menekan dan menghaluskan setiap helai menit, breat, menghentikan penyerapannya setiap kali. Konsumsi energi mental lebih tinggi karena dia harus memperbaiki nafas beberapa kali tetapi dia lebih suka metode itu. Bahkan jika itu lebih memakan waktu, itu jauh lebih aman daripada penyimpanan nafas, tunggal dan lebih besar. Metode itu dicatat dalam salah satu buku Ivor, itu jauh lebih lambat daripada pendekatan normal tetapi Nu tidak keberatan. Ketika nafas memasuki lautan kesadarannya, ia akan diserang oleh energi mental kristal, membuatnya tidak berbahaya dan bercampur dengan substansinya. Bola-bola kecil berwarna biru gelap terbentuk di lingkungan mentalnya yang perlahan-lahan bergabung dengan bola besar yang sudah ada di dalamnya. Sedikit demi sedikit, jumlah nafas di lautan kesadaran Nu berlipat ganda. Pada saat itu, Nu menghentikan proses penyerapan. Itu masih bukan batasnya tetapi dia memilih untuk meninggalkan beberapa ruang untuk acara-acara tak terduga dan untuk mempertahankan keadaan yang hampir normal. Bagaimanapun, tekanan internal meningkat banyak, membuat sakit kepala Nu kembali. Namun, rasa sakit itu tidak cukup untuk menghalangi kultivasinya. Ini akan menjadi keadaan normal saya mulai sekarang, itu harus memaksimalkan peningkatan saya sampai saya menjadi penyihir peringkat dua. Dia membuka matanya dan mendapati Ivor mendengkur di salah satu sudut ruangan, ada lebih dari tiga stokless kosong di sisinya. Dia mungkin akan membutuhkan lebih banyak uang besok. Nah, sampai Tades memanggil saya, saya bisa melanjutkan rutinitas normal saya. Proses penyerapan telah memakan waktu beberapa jam, itu sudah malam. Namun energi mentalnya dikeluarkan sehingga ia memilih untuk hanya tidur daripada berkultivasi selama sisa malam itu. Di pagi hari, ia mengunjungi gedung manajemen untuk mendapatkan kalender baru kursusnya. Karena ini adalah tahun keduanya di Akademi, kursusnya menjadi lebih spesifik dan mendalam dalam pengajaran mereka. Kursus mengenai binatang buas akan mulai menganalisis bagian tubuh masing-masing makhluk yang mendasari sifat dan penggunaannya. Kursus pertempuran yang sebenarnya akan kurang fokus pada pertempuran satu lawan satu dan mengeksplorasi banyak formasi yang digunakan oleh pasukan kerajaan yang memungkinkan para siswa untuk mengambil bagian dalam misi yang membutuhkan kelompok. Kursus budidaya umum akan mulai mempelajari penciptaan mantra dan teknik, mengeksplorasi prestasi di bidang yang dilakukan oleh para pembudidaya sebelumnya. Mereka juga dialihkan ke jam sore daripada yang pagi, mengarahkan Nu untuk mengubah jadwal pelatihannya. Lingkungan akademi itu damai dan Nu perlahan-lahan meningkatkan kekuatan dan pengetahuannya. Harus melewati satu bulan agar pertemuan tades tiba. Nu berjalan di area kiri akademi, dia telah menerima peringatan melalui tokennya dengan indikasi yang diperlukan untuk mencapai tempat yang ditunjuk. Dia tiba di sebuah gedung tinggi dan melihat bahwa Juni dan Errol mengangka kamu akan terlambat. Errol menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Aku sibuk berkultivasi, aku melihat tanda peringatan hanya beberapa menit yang lalu. Nu menjawab dengan jujur, tidak perlu berbohong kepada seseorang yang telah melihat kekuatan penuhnya. Aku akan masuk dulu, lalu Errol, dan terakhir kamu, itu berdasarkan waktu kita tiba di sini. Juni berbicara dengan tenang dan Nu hanya mengangkat bahu, dia telah melakukan sebagian besar pelatihannya hari itu, dia hanya perlu istirahat. Setelah beberapa menit, pintu terbuka dan Juni memasuki gedung. Dia keluar beberapa saat kemudian dengan senyum cerah di wajahnya. Itu bagus. Nu bertanya, melihat ekspresinya yang tidak biasa. Dia menganggup berulang kali. Tampaknya Profesor Megan Icek memperhatikan karakter saya dan tertarik untuk menjadikan saya sebagai muridnya. Nu ingat pertama kali bahwa ia melihat wanita itu di hutan Aroliak dan tidak bisa tidak menemukan kesamaan dengan sifat Juni. Sekarang aku memikirkannya, dia sangat liar, sama sepertimu. Mata Juni menyipit. Apa yang seharusnya menjadi pujian? Aku tidak benar-benar tahu, kupikir itu hanya kebenaran. Erol tertawa keras melihat pertengkaran mereka yang biasa dan memasuki gedung. Juni pergi untuk menyambut tuan barunya sementara Nu menunggu dengan sabar untuk gilirannya tiba. Erol segera keluar, dia juga tersenyum cerah. Sepertinya aku mungkin menerima posisi sebagai kapten di pasukan kerajaan segera setelah kekuatanku mencapai persyaratan yang diperlukan. Dia kemudian menepuk pundak Nu dan melanjutkan perjalanannya. Bagian bawah formulir. Bab 150 terhalang. Nu memasuki gedung tepat setelah Erol pergi. Cara ini. Tades berbicara, muncul di atas tangga menuju lantai pertama. Nu mempercepat langkahnya dan mengikutinya. Mereka melewati banyak kamar tertutup dan tatapan Nu masih melekat pada salah satu dari mereka yang memiliki kaca transparan yang menempati setengah dari pintunya. Di dalam, Ruth sedang bermeditasi di lingkungan yang penuh dengan rune. Tindakan itu tampaknya menuntut konsentrasi penuh saat alisnya berkerut dan keringat mengalir didahinya. Murid saya sedang berlatih. Bahkan jika dia dilahirkan dengan bakat alami mendengar, nafas, dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum dia dapat melakukan prasasti pertamanya. Nu mengalihkan pandangannya dari kamar dan terus mengikuti Tades sampai mereka berada di salah satu kamar terakhir koridor. Tades duduk di belakang meja besar dan dihiasi dengan hati-hati dan memberi isyarat kepada Nu untuk menempati salah satu sofa di depannya. Aku membaca laporan dari saudara perempuanku dan Preston dan, Yah, aku sebenarnya meminta June untuk mengkonfirmasikannya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu menghadapi binatang peringkat 4 hanya untuk mengambil bagian dari hadiahnya. Nu menjawab sambil mengangkat bahu. Elang itu sangat malnutrisi dan sudah menyerang, peluang untuk berhasil sangat tinggi. Juga, bagianku akan berkurang jika aku meninggalkan nafas berkat dengan makhluk itu. Tades bergabung dengan tangannya di bawah dagunya, ia sedikit kagum dengan kebodohan Nu. Memang akan berkurang banyak. Di sini, kamu bisa mengambil semua yang ada di perangkat ini. Tades memberikan cincin hitam kepada Nuh. Nuh mengambilnya dan sangat terkejut dengan jumlah kredit di dalamnya. Karena benda paling berharga dari misi akan hilang jika bukan karena kamu, aku menaikkan persentase kamu menjadi 4%. Aku harap kamu tidak akan berpikir bahwa bangsawan sama dengan bangsawan buta dan kecil itu. Nuh mengangguk linglung, dia masih menghitung jumlah kekayaan yang terkandung dalam cincin itu. 700 ribu kredit, saya akhirnya bisa melihat inventaris lagi. Dia memindahkan semua konten di perangkat penyimpanan kosongnya dan mengembalikan cincin hitam itu kepada Tades. Sekarang, untuk posisi istimewa, aku punya banyak tempat kosong yang tersedia, tetapi aku telah mengurutkan yang tampaknya lebih cocok untuk bakatmu. Kamu bebas untuk melihatnya. Dia meletakkan dua tumpukan sepray di mejanya. Nuh mengambil yang lebih besar dulu. Itu bukan untuk tidak menghormati pendapat Tades tetapi hanya untuk memiliki visi yang lebih luas tentang berbagai profesi di kota kerajaan. Asisten alkimia, penjaga kota, penambang bahan berharga. Mereka pada dasarnya mencakup setiap profesi yang ada dan ada diskon atas produk relatif dari pekerjaan yang dieksekusi. Dia membacanya dengan cepat, tidak ada yang menarik perhatiannya atau yang tampaknya cocok untuknya. Dia mengambil sepray yang lain, hanya ada lima. Anggota guild, pemburu, kapten di pasukan kota junior, pengawal-pengawal, prajurit, dan pelatih seni bela diri. Ini semua memang dibuat untuk saya. Apakah posisi pemburu benar-benar istimewa? Hampir setiap barang berharga dibuat menggunakan bagian tubuh binatang buas. Aku katakan bahwa memiliki diskon untuk semua artikel itu cukup istimewa. Tades tertawa ringan ketika dia menjawab pertanyaan Nuh. Yang ini juga seharusnya tidak seketat profesi, aku tidak benar-benar ingin melibatkan diri dengan perjuangan tentara. Pemburu itu. Kamu benar-benar tidak ingin bergabung dengan tentara, seperti yang diharapkan. Tades berkomentar dan memulai penjelasannya. Token akan dikirim keakomodasi kamu. Ketika kamu punya waktu, pergi ke kota Elbas dan secara resmi bergabung dengan Guild. Aku menyarankan untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Kamu tidak akan mendapat banyak manfaat dari itu jika kamu hanya bisa berburu binatang peringkat 3. Bolehkah aku bergabung kapanpun aku mau? Nuh bertanya dengan heran. Tentu saja, fokus utama kamu harus pada studi kamu. Kamu bahkan dapat menunggu sampai akhir pendaftaran kamu di sini sebelum pindah ke kota kerajaan. Tades mengambil lembaran itu dan menyimpannya. Beri aku tokenmu, aku pikir 3.000 poin jasa cukup banyak sebagai hadiah untuk layananmu di tanah warisan. Nuh tidak ragu-ragu dan dengan senang hati menyerahkan tokennya kepadanya. Ketika dia mengambilnya kembali, itu dengan jelas menyatakan bahwa dia memiliki 3.020 poin prestasi yang tersedia. Nuh hendak membungku untuk meninggalkan gedung, tetapi kata-kata selanjutnya dari Tades membuatnya berhenti bergerak. Aku pikir kamu akan senang mengetahui bahwa kami menghalangi penyelidikan keluarga Balvan. Mata Nuh menjadi gelap dan wajah Riz muncul dalam benaknya. Apakah mereka masih mencari petunjuk? Tades tersenyum menatap pemuda yang berdiri di depannya. Iya, mereka bahkan mengirim surat ke kota kerajaan meminta penyelidik yang berspesialisasi dalam prasasti. Bisakah kau menyalahkan mereka? Mereka kehilangan pembudidaya terbaik dari generasi muda dalam kecelakaan itu, tanpa mempertimbangkan ketiga pewaris. Prospek masa depan mereka cukup suram. Ekspresi Nuh tetap diam saat dia terus bertanya. Berapa banyak yang mereka tahu? Tidak banyak. Mereka mencurigai seseorang yang mengkhianati mereka karena tanah warisan Sosti tidak pernah separah itu, tetapi tidak ada yang menunjuk ke arahmu. Ada masalah tentang cincin ruang yang dibuka paksa di hutan Evergreen, tetapi mereka hanya menemukan bahwa setelah keluarga Sosti mengizinkan mereka untuk menggunakan master prasasti mereka atau untuk mengatakannya lebih baik setelah keluarga kerajaan mengizinkan mereka untuk melakukannya. Kenapa kamu melakukan begitu banyak untukku? Nuh tidak terlalu naif untuk berpikir bahwa mereka telah melakukan itu dengan niat baik. Kamu adalah aset potensial, yang akan kukatakan. Tidak hanya kamu memiliki unsur langka, tetapi kami juga tidak perlu memaksamu untuk memutuskan ikatan bangsamu. Juga, hampir semua pembudidaya yang dapat menghadapi peringkat, binatang buas telah bersumpah dengan dinasti kerajaan atau dekat dengan keluarga bangsawan yang paling kuat. Kau adalah investasi terbesar kami tentang warisan kerajaan. Nuh menganggup mengerti. Siapa tersangka Balvan yang terbesar? Menurut laporan kami, mereka mencari penyihir angin yang menggunakan pedang. Apakah kamu tahu seseorang yang cocok dengan deskripsi itu? Mereka mencari Trevor, masuk akal. Dalam pikiran mereka, saya tidak memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua dan melarikan diri. Tidak ada yang hidup. Tades menganggup, menunjukkan senyum cerah. Itu yang terbaik. Kamu hanya harus fokus untuk menjadi lebih kuat dan terus membersihkan warisan kerajaan. Bagaimanapun, ini adalah situasi yang saling menguntungkan, kita berdua akan sangat diuntungkan darinya. terbaik. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.